Semuanya, istirahatlah dulu. Di hutan, Ling Yusi menurunkan seorang gadis berusia enam atau tujuh tahun di punggungnya dan menyeka keringat di dahinya sambil berbicara kepada anggota klannya. Dia tahu bahwa mereka tidak boleh berhenti saat ini, tetapi dia juga tahu bahwa banyak anggota klannya yang kesehatannya buruk setelah berlari begitu lama. Jika mereka tidak beristirahat, mereka mungkin akan mati kelelahan sebelum praktisi bela diri dari lembah kisah tiba. Tidak jauh dari sana, para tetua keluarga Ling, Ling Bo, Ling Siang, dan Ling Kangan, semuanya pucat. Ketiganya masih digendong oleh para pemuda klan, tetapi setelah sekian lama berbenturan, mereka tetap tidak tahan. Saat ini, mereka bersandar di pohon dan muntah-muntah, muntah-muntah begitu banyak hingga organ-organ mereka hampir keluar. Ketika mereka berhenti, banyak orang terjatuh ke tanah, bahkan tidak ingin menggerakkan jari mereka. Ada pula yang tergesa-gesa mencari tempat terpencil untuk buang air. You see, Suan-Suan, Little Feng, kemarilah. Ling Chengzi memberi isyarat kepada mereka bertiga. Mereka bertiga berjalan berdampingan ke sisi tetua Ling Kangan. Ling Kangan yang sudah sedikit pulih, berbalik dan menatap mereka dengan wajah lemah seraya menyeka kotoran dari mulutnya. Namun, matanya yang gelap perlahan-lahan bersinar dengan cahaya kegembiraan. Para praktisi bela diri dari lembah kisah yang mengejar kita semuanya dibunuh oleh kalian bertiga. Apakah kamu benar-benar melakukannya? Ling Chengzi juga mengepalkan tangannya, ekspresinya sangat gembira. Seolah-olah mereka telah melihat harapan baru yang dapat memberikan keluarga Ling kesempatan hidup baru. Kalian bukan satu-satunya yang tidak percaya. Bahkan sekarang, kami masih bingung dan tidak yakin bahwa kami melakukannya. Ling Feng menggenggam palu awan api dengan erat. Setelah menyadari bahwa palu awan api telah menjadi sangat kuat, dia tidak tahan untuk menyembunyikannya lagi. Sebaliknya, dia memegangnya dengan erat setiap saat dan memainkannya dengan penuh kasih sayang. Aku ingin kakek Kin San datang ke keluarga Ling kita. Dia pasti punya tujuan tertentu, dan bukan tanpa alasan. Ling Chengzi dan lingkangan keduanya menganggup dalam hati. Sekarang, mereka sudah menduga bahwa Kin San pasti sangat luar biasa. Kalau tidak, mustahil baginya untuk mengetahui misteri keluarga Ling dan meramalkan sebelumnya bahwa rambut beberapa anggota keluarga Ling akan berubah menjadi ungu suatu hari nanti. Sayang sekali kakek Kin tidak ada di sini. Kalau tidak, semua misteri bisa terpecahkan. Ling Yusi mendesah pelan. Si kecil, suan-suan. Feng kecil, kamu harus kuat. Ekspresi lingkangan agak bersemangat. Selama kita selamat dari malapetaka ini dan memahami misteri tubuh kalian, keluarga Ling. Kemungkinan besar akan benar-benar bangkit ke tampuk kekuasaan. Satu hari, keluarga Ling mungkin bisa menjadi kekuatan seperti aliansi Suantian atau kuil delapan ekstrim. Begitu dia mengatakan hal ini, semangat semua orang terangkat. Seolah-olah mereka telah melihat pemandangan yang dia gambarkan. Lebih tua, lebih tua, Xiao Yun, lihat Xiao Yun. Tepat pada saat ini, sebuah teriakan terdengar dari belakang keluarga Ling. Ling Kangan, Ling Chengzi, dan Ling Yusi buru-buru berbalik. Mereka memandang seorang gadis kecil yang baru berusia 11 atau 12 tahun di antara kerumunan. Nama gadis kecil itu adalah Ling Yun. Dia terkenal karena sifatnya yang lincah dan berani. Bakatnya dalam kultivasi cukup bagus. Dia baru berusia 12 tahun dan telah mencapai alam pemurnian tingkat keempat. Saat ini, Ling Yun sudah tahu bahaya macam apa yang akan dihadapi keluarga Ling. Dia mengerutkan kening sepanjang waktu dan menjadi jauh lebih pendiam dari biasanya. Tepat saat mereka melarikan diri dari kota. Dia tiba-tiba jatuh sakit demam dan seseorang harus menggendongnya di punggungnya. Sekarang, demamnya sudah turun tanpa disadarinya. Ia berteriak bahwa ia baik-baik saja dan tidak perlu ada yang menggendongnya lagi. Orang yang menggendongnya mengira dia berpura-pura berani. Setelah diperiksa lebih dekat, mereka menemukan bahwa dia sama dengan Ling Yusi. Ling Xuan Xuan dan Ling Feng. Dia memiliki rambut ungu dan mata ungu. Ini adalah orang keempat dalam keluarga Ling yang mengalami perubahan seperti itu. Ling Kangan dan yang lainnya datang ke hadapan Ling Yun. Mata mereka dipenuhi rasa ingin tahu saat mereka bertanya, Xiao Yun, apakah kamu merasakan sesuatu yang istimewa? Tidak ada apa-apa. Aku hanya merasa seperti tiba-tiba pulih dari penyakitku. Seluruh tubuhku terasa ringan dan pikiranku terasa jernih. Rambut Ling Yun diikat menjadi dua ekor kuda. Dia mungil dan cantik. Dia menyentuh rambut ungunya dan tersenyum. Aku suka warna ini. Sepertinya rambut dan mata ungu bukanlah satu-satunya. Kalian bertiga bisa melakukannya, Ling Yun bisa melakukannya, dan yang lainnya. Seharusnya bisa melakukannya juga. Itu tergantung pada kondisi masing-masing orang. Ling Kangan menahan kegembiraan di dalam hatinya dan berkata dengan suara rendah, Kali ini, selama keluarga Ling selamat dari bencana ini, aku yakin keluarga Ling akan mampu bangkit kembali. Kita tidak perlu lagi bergantung pada orang lain dan berjuang di ambang kematian. Ini adalah harapan keluarga Ling selama bertahun-tahun. Ling Chengzi juga berteriak. Keluarga Ling di sekitarnya juga menjadi bersemangat. Mereka semua berharap karena perubahan yang terjadi pada Ling Yusi dan yang lainnya. Namun, kegembiraan keluarga Ling hancur oleh kalimat Ling Yusi berikutnya. Ling Yusi mengerutkan kening dan tiba-tiba berseru, tidak bagus. Orang-orang lembah kisah datang lagi. Kali ini, kali ini, surga, kali ini ada praktisi bela diri alam Netter Pasej. Ketika semua orang mendengar praktisi bela diri, Netter Pasej Realem, mereka semua merasakan ketakutan dan keputusasaan seolah-olah mereka telah jatuh dari surga ke neraka. Alam Netter Pasej, ini adalah puncak para ahli di level Jiu-Liu-Yiu. Bagi keluarga Ling, praktisi bela diri alam Netter Pasej memiliki kekuatan yang tak tertandingi. Mereka dapat menghancurkan kekuatan batu kapur seperti pavilion nebula dengan lambayan tangan mereka. Apalagi keluarga Ling. Astaga, Ling kangan menatap langit dengan marah dan memarahi sambil gemetar. Kamu jelas ingin menghancurkan keluarga Ling, jadi mengapa kamu membiarkan keluarga Ling melihat harapan sebelum kamu mati? Apakah kau mempermainkan kami? Ling Chengzi juga merasakan kekalahan yang besar. Seiring dengan perubahan mata dan rambut anggota keluarga Ling, kekuatan tempur Ling Yusi dan yang lainnya meningkat pesat, dan para pengejar terbunuh, mereka akhirnya menyadari bahwa keluarga Ling bukanlah ikan di kolam. Mereka percaya bahwa keluarga Ling suatu hari akan bangkit menuju kejayaan. Tepat saat mereka semua gembira dan mengira keluarga Ling akan berubah karena hal ini, para praktisi bela diri alam Netterpasej lembah kisah benar-benar telah pindah. Mereka ingin membunuh semua harapan dan kegigihan mereka dalam satu gerakan. Perasaan seperti ditarik turun dari langit membuatnya sangat tertekan hingga ingin muntah darah. Hal itu hampir membuatnya mengalami gangguan mental. Bukan hanya satu, tapi, ada beberapa praktisi bela diri alam Netterpasej. Keputusasaan yang mendalam muncul di mata ungu Ling Yusi. Dia menggertakan giginya dan menyadari bahwa apa yang menunggu keluarga Ling adalah jurang keputusasaan yang tak berujung. Meskipun kekuatannya, Ling suan-suan, dan Ling feng telah meningkat drastis, mereka masih merupakan praktisi bela diri alam pembukaan Natal. Bagaimana mereka bisa bertarung melawan praktisi bela diri alam Netterpasej? Sen Meilan, seseorang berteriak. Jia Songlin, teriak anggota keluarga Ling lainnya. Gutong, Ling kangen kaget. Para penguasa lembah Dark Vienfali, Gold Vienfali, dan Fire Vienfali memimpin bawahan mereka dan mengepung mereka dari tiga arah, sehingga sepenuhnya menutup jalur pelarian keluarga Ling. Anda dari Dark Asura Hall. Kalian tidak diperbolehkan melangkahkan kaki sedikitpun ke tempat ini. Kalau tidak, jangan salahkan kami dari lembah kisah karena bersikap kejam. Jia Songlin melihat ke arah terakhir dan mendengus dengan ekspresi muram. Anggota keluarga Ling juga tiba-tiba menoleh dan melihat ke depan. Tidak lama kemudian, mereka melihat Tu Ze, Tu Mo, dan Zuokian memimpin sekelompok ahli Aula Asura kegelapan di bawah komando Tu Sikiong muncul diam-diam. Orang-orang dari Dark Asura Hall akhirnya tiba. Namun, ketika mereka melihat para penguasa lembah Gold Vienfali, Dark Vienfali, dan Fire Vienfali secara pribadi memimpin para ahli untuk mengepung mereka, Tu Ze dan Tu Mo tercengang. Keluarga Ling bahkan tidak bisa dianggap sebagai pasukan Limestone. Apa yang membuat para penguasa lembah dari tiga lembah khawatir dan mengirim salah satu bawahan mereka begitu saja? Tidakkah mereka akan mampu mengurus keluarga Ling? Apa sebenarnya yang telah terjadi? Keluarga Ling membunuh muridku Bu Siang dan enam belas praktisi bela diri lembah iblis api. Salah satu dari mereka bahkan telah mencapai alam manifestasi. Mata gutong dari lembah iblis api tampak membara. Keluarga Ling harus dimusnahkan. Aku akan bertarung sampai mati dengan siapapun yang berani ikut campur. Keluarga Ling menyebabkan Li Zongzeng kehilangan akal sehatnya. Mereka membunuh dua belas orang dari lembah iblis emas. Keluarga Ling harus dimusnahkan. Teriak Jia Songlin. Ini masalah pribadi lembah iblis kegelapan yang berurusan dengan pengkhianat itu. Jika Aula Asura kegelapan berani ikut campur, jangan salahkan kami karena bersikap kejam. Shen Meilan juga berteriak dengan kasar. Para penguasa lembah dari tiga lembah besar. Pernyataan sikap mereka yang bulat menyebabkan semua orang di Dark Asura Hall menjadi terintimidasi. Tuan Muda, saya pikir, masalah ini tidak boleh gegabuh. Seorang komandan di bawah komando Tu Sikyong menasihati dengan lembut. Adik kecil, di pihak lain ada tiga penguasa lembah. Mereka berada pada level yang sama dengan ayah kita. Jika kita bersikeras ikut campur dalam masalah ini, bukan saja kita tidak cukup kuat untuk mencapai tujuan kita, kita juga bisa mengundang banyak masalah. Bagaimana menurutmu? Tu Mo menatap Tu Zae. Tu Zae dan Zuokian saling berpandangan dan meringis. Mereka tidak dapat meramalkan bahwa keluarga Ling akan menimbulkan begitu banyak masalah dan membunuh begitu banyak orang. Di masa lalu, keluarga Ling selalu diganggu dan tidak terlalu dihargai oleh lembah kisah. Jika mereka bertindak sebagai mediator dan diam-diam membawa keluarga Ling pergi dari lembah kisah, mereka seharusnya tidak terlalu membuat lembah kisah marah. Tetapi sekarang, bahkan Tu Zae dan Zuokian pun ragu-ragu, apalagi Tu Mo dan komandan itu. Situasinya benar-benar di luar kendali mereka. Dengan kekuatan mereka, mereka hanya bisa menonton dari samping. Oleh karena itu, mereka tidak berjalan mendekat. Mereka tidak berjalan di depan keluarga Ling. Mereka hanya berdiri di sana. Ini juga menghancurkan harapan terakhir keluarga Ling. Saudara Jia, menurutmu apakah kita harus membunuh mereka semua? Gutong menoleh ke arah Jia Songlin. Jia Songlin mengangguk. Hem, bukankah aliansi Suantian mengirimi kita pesan agar tetap tenang? Sen Meilan berkata dengan gelisah. Tepat sebelum mereka datang, aliansi Suantian tiba-tiba mengirimkan perintah untuk menangkap keluarga Ling terlebih dahulu dan menunggu aliansi Suantian datang sebelum mengambil keputusan. Sen Meilan tidak tahu siapa yang memberi perintah, tetapi dia sangat menghormati aliansi Suantian. Oleh karena itu, dia percaya bahwa mereka harus mendengarkan perintah aliansi Suantian. Saudari Sen, jika aliansi Suantian menyalahkan kita atas masalah ini, saudara Gu dan saya akan bertanggung jawab. Jia Songlin menatap Sen Meilan dengan ekspresi muram dan berkata dengan suara rendah, lembah iblis emas dan lembah iblis api telah menderita kerugian besar. Kami telah membunuh mereka, tetapi keluarga Ling tiba-tiba berubah dan menunjukkan taring tersembunyi mereka. Keluarga Ling ini tidak sesederhana yang mereka kira. Untuk menyingkirkan masalah di masa depan dan menjaga keluarga Ling membalas dendam pada lembah iblis emas dan lembah iblis api di masa depan, kita harus membunuh mereka bahkan jika kita harus menentang perintah aliansi Suantian. Sen Meilan tiba-tiba mengerti peningkatan kekuatan keluarga Ling yang tiba-tiba telah membuat Jia Songlin dan Gu Tong waspada. Mereka takut keluarga Ling akan membalas dendam berdarah setelah mereka melarikan diri kali ini dan menjadi kuat di masa depan. Oleh karena itu, mereka harus membunuh mereka terlebih dahulu. Sen Meilan berpikir dengan hati-hati dan menyadari bahwa dia telah memainkan peran yang tidak terhormat dalam memaksa Ling Yuxi dan Ling Suansuan untuk menikah dengan Bu Siang dan Li Zhongzeng. Dia pasti akan dibenci oleh keluarga Ling. Oleh karena itu, dia segera menyadarinya dan berkata, kakak Jia dan kakak Gu memiliki pandangan jauh ke depan. Aku terlalu naif. Kalau begitu, maka kita akan mengabaikan perintah aliansi Suantian dan menghancurkan keluarga Ling terlebih dahulu. Ketiganya memiliki pendapat yang sama. 292. Itu ada di depan. Song Tingyu berdiri dari Flowing Cloud Rainbow Butterfly. Rambut panjangnya menari liar di tiup angin kencang, menambah kesan liar dan gagah berani padanya. Jangan khawatir, saya akan meminta aliansi Suantian mengirim pesan dan memberitahu lembah kisah untuk tidak bertindak gegabuh. Lembah kisah adalah pasukan bawahan kita. Mereka biasanya tidak berani menentang perintah aliansi Suantian. Melihat ekspresi gelap di wajah Qin Lai, Song Tingyu menghiburnya. Saat kita sampai di sana, aku akan muncul, dan kamu akan mengintimidasi mereka dengan bom mendalam Terminator. Itu seharusnya cukup untuk menyelesaikan masalah ini. Dia sudah memiliki rencana yang sempurna dalam pikirannya. Jika lembah kisah berani membunuh mereka, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Qin Lai mendengus dingin. Semuanya akan baik-baik saja. Jangan khawatir. Song Tingyu terus membujuk dan berjanji. Aku bisa mengatasinya. Serahkan saja padaku. Qin Lai terdiam. Kupu-kupu pelangi awan mengalir perlahan-lahan menurunkan ketinggiannya dan menukik turun dari langit. Qin Lai dan Song Tingyu sudah dapat melihat dengan jelas situasi di bawah mereka. Mereka dapat melihat pepohonan di hutan dan sinar matahari yang berbintik-bintik menyinari mereka. Lebih cepat. Ekspresi Song Tingyu tiba-tiba berubah. Dia mengulurkan tangan dan menepuk kupu-kupu pelangi awan mengalir, mendesaknya untuk bergerak lebih cepat. Pupil mata Qin Lai mengecil. Apa yang kamu rasakan? Tidak, tidak ada apa-apa. Song Tingyu tersenyum tidak wajar. Dia merasakan pertempuran di depan. Dari ketidaknormalan energi dan aliran udara, dia tahu bahwa ada pertempuran yang terjadi di depan mereka. Jadi dia panik dan mendesak kupu-kupu pelangi di bawahnya untuk mencapai medan perang sesegera mungkin. Dia harus menghentikan situasi agar tidak semakin memburuk. Dia melihat Qin Lai di sampingnya. Dia telah mengeluarkan tiga bom mendalam Terminator. Dia merasa sedikit getir. Suaranya pelan. Garis-garis cahaya pelangi yang menyilaukan muncul. Mereka seperti bayangan naga yang berkeliaran di hutan, menghancurkan pepohonan hingga berkeping-keping. Wajah Kiyu Sudong tampak dingin saat ia menyalurkan senirohnya. Sambil memegang cambuk perak terang di tangannya, ia menggoyangkan lengannya dan cahaya perak melesat keluar. Kiyu Sudong berada di tahap akhir alam manifestasi, dan cambuk naga perak di tangannya adalah artefak roh tingkat tiga mendalam. Dengan artefak roh unggul di tangannya, dia benar-benar menakutkan saat menggunakannya. Ling Suan-Suan dan Ling Feng sama-sama mengolah seniroh api. Keduanya bergandengan tangan dan melepaskan api ungu sebagai garis pertahanan dalam upaya menghentikan serangan Kiyu Sudong. Namun, sinar cahaya perak mengenai mereka, menyebabkan kulit dan daging mereka terbelah. Cahaya perak itu hanyalah bayangan cambuk naga perak, dan bukan cambuk naga perak yang menyerang secara langsung. Ling Yusi berdiri di samping. Sekarang semua orang di keluarga Ling telah kehilangan harapan, dia tidak selemah sebelumnya. Dia tidak sepesimis dan negatif seperti sebelumnya. Dia menatap Kiyu Sudong, menatap matanya dalam-dalam. Tiba-tiba, kebencian, kemarahan, dan kengganan di hatinya memadat, membentuk serangan spiritual aneh yang langsung masuk ke pikiran Kiyu Sudong. Bayangan cambuk perak yang memenuhi langit tiba-tiba menjadi tidak teratur. Bayangan cambuk berbentuk naga terbang tak terkendali ke segala arah. Jepret-jepret-jepret. Dimanapun gambar cambuk berbentuk naga itu lewat, pohon-pohon patah, dan bekas-bekas yang dalam tertinggal di tanah. Tumo, para praktisi bela diri dari Dark Asura Hall, dan orang-orang dari Fire Vien Fali dan Dark Vien Fali semuanya memasang ekspresi terkejut saat mereka mundur ketika bayangan cambuk itu menyerang mereka. Sudong, ada apa denganmu? Jia Songlin terkejut. Dia tahu betapa kuatnya Kiyu Sudong. Dia tidak menyangka bahwa Kiyu Sudong akan kehilangan kendali dalam pertempuran dan melakukan kesalahan kecil seperti itu. Kiyu Sudong menggigil. Tiba-tiba dia menatap Ling Yusi dengan kaget. Ekspresinya sedikit berubah saat dia berkata, dia hanya di alam pembukaan Natal, tetapi dia bisa menggunakan serangan kesadaran pikiran, dan pikirannya sangat kuat. Maksudmu Jia Songlin terkejut. Gadis dari keluarga Ling ini sudah bisa menggunakan serangan pikiran dengan terampil. Lupakan saja dia, yang hanya berada di alam pembukaan Natal, bahkan beberapa praktisi bela diri alam Netter Passage mungkin tidak memiliki kekuatan pikiran sekuat miliknya. Ekspresi Sen Mei Lan jelek. Dia menatap Ling Yusi dengan saksama. Dia menatap mata ungu Ling Yusi, dan cahaya yang membuatnya merasa tidak nyaman bersinar di dalamnya. Dia bisa merasakan kekuatan yang tebal dan murni dari mata Ling Yusi. Itu adalah kekuatan yang hanya bisa dirasakan dan digunakan oleh praktisi bela diri alam Netter Passage yang telah membentuk jiwa sejati. Kekuatan jiwa. Mengapa tiba-tiba menjadi begitu menakutkan? Apa yang disembunyikan keluarga Ling ini? Mengapa meledak dengan potensi yang begitu mengerikan dalam situasi yang tidak ada harapan? Sen Mei Lan tiba-tiba merasa sedikit takut. Aku ingin melihat apakah kekuatan jiwamu benar-benar telah berkembang sedikit demi sedikit. Tatapan mata Sen Mei Lan berubah dingin. Setitik cahaya yang seperti bintang dingin berkelebat di matanya. Cahaya itu semakin terang dan dingin, membawa aura gelap dan dingin. Saat Ling Yusi menatap matanya, pikirannya tiba-tiba bergetar. Seolah-olah ada banyak jarum dingin yang menembus pikiran dan hatinya, menembus titik akupuntur dan otaknya. Of! Bagaimanapun, wilayah kekuasaannya jauh dari wilayah kekuasaan Sen Mei Lan. Hanya dengan sekali lihat, dia terluka parah dan memuntahkan setegup darah. Darah ungu. Sen Mei Lan menjerit. Semua praktisi bela diri di lembah kisah memucat saat ini. Mereka menatap darah yang dimuntahkan Ling Yusi dengan kaget. Seseorang mengingatkan mereka untuk melihat tubuh Ling Suansuan dan Ling Feng. Ketika mereka fokus, mereka menyadari bahwa darah yang merembes keluar dari luka halus di tubuh Ling Suansuan dan Ling Feng sebenarnya berwarna ungu. Monster macam apa keluarga Ling itu? Wajah Kiyusudong penuh dengan keterkejutan. Itulah yang dipikirkan semua orang. Bahkan Tumo, Tuze, dan Zuokian dari Dark Asura Hall pun tercengang saat ini. Mereka juga terkejut dengan perubahan yang mengejutkan ini. Darah berwarna ungu mengalir keluar dari tubuh anggota keluarga Ling. Warna darahnya berbeda dari yang lain. Setan. Mereka setan. Pasti itu dia. Keluarga Ling adalah monster. Jadi itu adalah ras asing. Para prajurit lembah kisah berteriak. Mereka menatap anggota keluarga Ling dengan cemas dan mundur. Manusia secara naluriah takut pada hal yang tidak diketahui. Sekarang, di mata mereka, anggota keluarga Ling yang berdarah ungu tidak diragukan lagi adalah monster yang tidak dikenal. Bunuh mereka. Bunuh mereka. Bunuh mereka semua. Mereka pasti ras jahat dari Neter Realem. Mereka pasti iblis yang telah menyusup ke dalam barisan kita. Pasti begitu. Membunuh. Membunuh. Semua seniman bela diri dilembah kisah pulih dari ketakutan awal mereka. Dia tiba-tiba menjadi berani lagi. Tanpa menunggu perintah Gutong, Jia Song Lin dan Sen Mei Lan. Orang-orang ini. Mereka sudah bergegas mendekat, seolah ingin menyembunyikan rasa takut mereka sebelumnya. Mereka semua memasang ekspresi gila di wajah mereka. Ledakan. Tepat pada saat itu, sebuah ledakan yang mengguncang bumi terjadi di antara mereka. Di tengah-tengah keluarga Ling dan para praktisi bela diri lembah kisah, tempat orang-orang menyerbu dengan gila-gilaan. Angin bertiup membawa pasir dan batu, dan pepohonan pun langsung berubah menjadi debu. Satu persatu, tubuh mereka terkoyak, dan kepala mereka menggelinding seperti bola. Inilah kekuatan ledakan bom mendalam Terminator. Banyak praktisi bela diri lembah kisah yang berteriak-teriak ingin memusnahkan keluarga Ling baru saja menyerbu ketika lebih dari separuh dari mereka tewas. Orang-orang yang bersiap untuk menyerang melihat ke arah jurang yang sangat besar di antara mereka dan anggota keluarga Ling. Mereka melihat mayat-mayat berdarah di dalam yang telah diledakan oleh bom Terminator. Langkah kaki mereka tiba-tiba menjadi berat, dan mereka tidak dapat melangkah maju lagi. Wajah Jia Songlin, Shen Meilan, dan Gu Tong pucat pasi. Bahu mereka gemetar. Para anggota keluarga Ling memandang lubang raksasa di tengahnya. Sebelum mereka bisa bereaksi, wajah mereka dipenuhi ketakutan. Mereka belum pernah melihat Terminator Profound Bom sebelumnya. Mereka tidak tahu siapa pemilik Terminator Profound Bom ini atau apa arti dari kemunculannya. Namun, Ling Yusi dan Ling Suan-Suan mengetahuinya. Tummo, Tuze, dan Zuokian dari Dark Asura Hall juga mengetahuinya. Oleh karena itu, mereka sangat gembira dan mencari kemana-mana orang yang dikabarkan telah meninggal di Neter Realem. Wus-wus-wus. Suara kepakan sayap kupu-kupu pelangi awan mengalir terdengar dari atas kepala mereka. Di bawah sinar matahari, bayangan hitam seperti awan gelap mendarat di tanah di samping mereka. Mereka tanpa sadar menatap ke langit. Di atas kupu-kupu pelangi awan mengalir yang terbungkus cahaya pelangi, Kin Lai meraum marah. Guntur dan kilat berderak di sekelilingnya saat ia tiba-tiba melompat turun. Seperti sambaran petir, ia mendarat di antara anggota keluarga Ling. Kin Lai. Kin Lai. Kin Lai. Para anggota keluarga Ling bersorak kegirangan, orang-orang di Aula Asura kegelapan bersorak aneh, dan orang-orang di Lembah Kisa bersorak kaget. Bukankah sudah kukatakan padamu untuk tidak bertindak gegabuh di Lembah Kisa? Teriakan Song Ting Yu datang dari langit. Seperti Dewi yang terbuat dari pelangi, dia perlahan turun. Dia mendarat di antara keluarga Ling dan praktisi bela diri Lembah Kisa. Nona Song. Nona Song. Nona Song. Nona Song. Gutong menggertakan giginya dan berkata. Song Ting Yu mendengus. Jika kamu tidak memaksa kami sekeras itu, hal ini tidak akan terjadi. Nona Song, anggota keluarga Ling bukan dari ras kita. Darah di tubuh mereka berwarna ungu. Sen Mei Lan berteriak. Ketika dia mengatakan ini, bahkan Song Ting Yu tiba-tiba terdiam. Dia menoleh ke arah Ling Yu Xi, Ling Suan Suan, dan Ling Feng. Dia melihat rambut ungu, mata ungu, dan darah ungu di tubuh mereka. Alis Song Ting Yu berkerut dalam. Matanya bersinar dengan cahaya aneh saat dia berpikir keras untuk mencari solusi. Tanpa darah ungu dan nama ras asing, Song Ting Yu memiliki kepercayaan diri untuk menangani masalah ini. Namun sekarang, Eselon atas aliansi Suantian dan Kuil 8 Extreme akan memperhatikan keluarga Ling dan memperlakukannya dengan serius. Begitu nama ras asing disematkan pada mereka, segalanya akan menjadi rumit. Situasinya semakin memburuk dengan cara yang tidak dapat dikendalikan Song Ting Yu. Dia merasa itu merepotkan. Aliansi Suantian dan Kuil 8 Extreme selalu berperang melawan ras jahat di alam neter. Kami telah mengorbankan banyak orang dalam pertempuran itu. Segala yang kami lakukan adalah untuk mencegah ras jahat memasuki tanah ini dan mencegah ras jahat menyerang kami. Jia Song Lin menatapnya. Dia tidak menyangka bahwa ras jahat akan bersembunyi di antara kita sebelumnya. Nona Song, saya pikir Anda harus bertanya kepada ayah Anda tentang hal ini. Song Ting Yu menoleh dan melirik Kin Lai. Kin Lai tidak mengatakan sepatah katapun. Dia hanya mengeluarkan semua bom Terminator dari cincin spasialnya dan menyatakan sikapnya. Hal ini menyebabkan sakit kepalanya bertambah. 293. Mereka yang tidak berasal dari ras yang sama tidak akan memiliki pikiran yang sama. Itulah yang dipikirkan banyak orang tentang ras asing. Walaupun Sueli pernah berkata bahwa di benua mereka, ras asing diakui dan dapat hidup berdampingan secara damai seperti ras manusia, para praktisi bela diri di benua Scarlet Tide jelas belum mencapai tingkat ini. Karena aliansi langit yang mendalam dan kuil delapan ekstrim telah berperang melawan ras-ras jahat di alam neter selama bertahun-tahun, pasukan tingkat besi hitam dan batu kapur di bawah komando mereka juga menganggap ras-ras asing sebagai momok dan binatang buas. Mereka melakukan segala daya mereka untuk menghentikan infiltrasi ras-ras asing. Hal ini dapat dilihat dari kegugupan aliansi Suantian dan kuil ekstrim kedelapan setelah lorong neraka jahat dibuka. Begitu keluarga Ling dicap sebagai ras asing, bahkan Song Tingyu akan kesulitan membebaskan mereka. Jika dia dengan paksa menekan masalah ini dan menyuruh Gutong, Shen Meilan, Jia Songlin, dan yang lainnya menyebarkan berita bahwa keluarga Ling adalah ras asing. Kalau begitu, bukan hanya Song Tingyu sendiri, bahkan seluruh aliansi Suantian mungkin tidak akan mampu meramalkan akibatnya. Karena itu, Jia Songlin menjadi tenang saat ini seolah-olah dia yakin bahwa keluarga Ling akan mati. Nona Song, lorong bawah tanah yang jahat telah terbuka. Kita baru saja berhadapan dengan alam neter. Saat ini, salah satu ras asing dapat menjadi ancaman bagi kita. Keluarga Ling memiliki darah ungu yang mengalir di nadi mereka. Mereka jelas bukan orang-orang kita. Mengenai bagaimana mereka harus ditangani, saya pikir ayahmu berhak mengatakannya. Gutong juga mengungkapkan pendapatnya. Nona Song, mohon perlakukan mereka dengan hati-hati. Shen Meilan setuju. Bahkan Tumodan yang lain di pihak Dark Asura Hall memiliki ekspresi berat dan alis yang berkerut dalam. Setelah menemukan darah ungu mengalir di tubuh keluarga Ling, bawahan Tusi Kiong ini goyah dalam niat mereka untuk menyelamatkan keluarga Ling. Banyak di antara mereka yang mengikuti Tusi Kiong di medan perang neter dan bertempur melawan ras-ras jahat di alam neter. Mereka memiliki banyak saudara. Mereka telah meninggal secara tragis di tangan praktisi bela diri iblis bertanduk. Mereka tidak memiliki perasaan baik terhadap ras jahat. Hal ini menyebabkan mereka bersikap bias terhadap keluarga Ling. Song Ting Yu menata para praktisi bela diri di lembah kisah, lalu ke orang-orang di Aula Asura kegelapan, dan terakhir ke Kin Lai. Dia menyaksikan Kin Lai diam-diam mengeluarkan bom Terminator yang mendalam. Dia tahu bahwa Kin Lai sudah memutuskan. Sambil mendesah, dia tiba-tiba mengangguk. Dia berkata, saya di sini untuk bertanya kepada ayah saya. Dia diam-diam mengeluarkan liontin geokomunikasi dan menutup matanya di depan semua orang. Tubuhnya memancarkan fluktuasi kesadaran yang sangat jelas. Kin Lai Ling Yusi mengulurkan tangan geoknya dan meraih tangan Kin Lai atas kemauannya sendiri. Wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan dan kegembiraan. Kin Lai memegang tangan kecilnya erat-erat. Dari kulitnya yang lembut dan halus, dia bisa merasakan kekuatan luar biasa mengalir dalam darahnya. Rambut ungu, mata ungu, dan darah ungu. Kin Lai menatapnya dalam-dalam. Pikirannya kacau, dan dia diam-diam terkejut. Dia tidak menduga hal ini. Keluarga Ling akan mengalami perubahan yang mengejutkan dalam situasi yang sangat putus asa. Dia, yang mengolah seni roh darah, dapat merasakan darah ungu pada Ling Yusi, Ling Suan Suan, dan Ling Feng. Dia bisa merasakan fluktuasi yang tidak biasa. Fluktuasi ini jelas disebabkan oleh turbulensi kekuatan yang konstan. Ini berarti bahwa meskipun ketiganya tidak mengolah seni roh darah, darah mereka masih mengandung energi yang tidak dapat dipahami dan kuat. Anda mungkin tidak mempercayainya. Namun, akhir-akhir ini aku punya firasat bahwa kamu masih hidup. Di mata ungu Ling Yusi, dia penuh dengan kelembutan. Pada saat ini, dia benar-benar bisa tersenyum. Firasatku benar. Kau masih hidup. Hebat sekali. Selama pelariannya, rambut dan matanya berubah. Semacam kekuatan yang tersembunyi di tubuhnya bangkit sedikit demi sedikit. Dalam situasi putus asa, semacam kekuatan meningkat dengan cepat. Dia samar-samar bisa melihat pikiran orang lain dan cara energi roh orang lain bersirkulasi. Seolah-olah dia telah membangkitkan seni jiwa rahasia. Dia tampaknya memiliki persepsi yang menakjubkan. Ketika semua orang mengira Qin Lai sudah lama meninggal, dia merasa bahwa Qin Lai masih hidup dan sehat. Dia merasa bahwa Qin Lai perlahan-lahan mendekatinya. Sekarang, Qin Lai telah datang. Qin Lai. Sambil memegang erat palu awan api, Ling Feng datang ke sisi Qin Lai. Dia menatapnya dalam-dalam dan tiba-tiba berteriak. Kakak Ling Feng. Qin Lai menyeringai. Setelah menatap matanya, dia menganggup dengan berat. Segala sesuatunya terucap tanpa kata-kata. Qin Lai, setelah adikku mendengar kamu jatuh ke alam neter, dia diam-diam menangis beberapa kali. Ling Xuan-Suan berseru. Qin Lai terdiam. Dia tidak bisa menahan diri untuk menoleh ke arah Ling Yuxi. Di sisi lain, Ling Yuxi tersenyum tipis. Dia tidak malu seperti biasanya. Sebaliknya, dia berkata terus terang, Aku pikir kamu sudah mati saat itu. Qin Lai, kalian agak terlalu tenang. Di sisi lain, Zuokian menatap tajam ke arah Qin Lai dan memanggil dengan lembut. Dia terus menyuruhnya untuk memperhatikan Song Ting Yu dan orang-orang di lembah kisah. Tu Zhe juga mengedipkan mata, memberitahunya untuk berhati-hati dan tidak terlalu ceroboh saat ini. Selain Ling Yuxi, Ling Xuan-Suan, dan Ling Feng, anggota keluarga Ling lainnya merasa hati mereka berdebar-debar. Setiap orang dari mereka menunjukkan ekspresi cemas, khawatir keluarga Ling akan musnah di saat berikutnya. Melihat ke arah Zuokian dan Tu Zhe, lalu ekspresi anggota keluarga Ling lainnya, Qin Lai tiba-tiba bereaksi. Matanya menunjukkan keterkejutan. Dia tiba-tiba menyadari bahwa apakah itu Ling Yuxi, Ling Xuan-Suan, atau Ling Feng, mereka semua berbeda dari sebelumnya. Dulu, karena keluarga Ling lemah, tindakan Ling Yuxi, Ling Xuan-Suan, dan Ling Feng sangat hati-hati. Begitu mereka menghadapi bahaya besar, mereka akan sangat gugup dan panik. Namun, sekarang mereka jelas-jelas menghadapi ancaman lembah kisah dan bahkan mungkin menghadapi serangan aliansi Xuantian, Ling Yuxi, Ling Xuan-Suan, dan Ling Feng, yang memiliki darah ungu mengalir di tubuh mereka, tampak tidak terpengaruh dan tenang. Mereka sama sekali tidak menunjukkan rasa takut atau cemas akan dibunuh. Hal ini menyebabkan Qin Lai diam-diam terkejut. Mungkinkah perubahan darah di rambut dan mata mereka telah menyebabkan karakter XG mereka berubah? Dia berpikir secara tidak sadar. Dia tidak menyangka bahwa dia juga akan sangat tenang. Tampaknya di alam bawah sadarnya, dia bahkan tidak peduli dengan pemimpin aliansi Xuantian, Song Yu. Song Ting Yu tiba-tiba menyimpan Leon Tin Giyok komunikasi. Semua orang menatapnya pada saat yang sama. Mereka ingin tahu seperti apa sikap pemimpin aliansi Xuantian, Song Yu, terhadap masalah ini. Ekspresi aneh muncul di wajah Song Ting Yu yang memikat. Dia menatap anggota keluarga Ling dan sedikit mengernyit. Hati para anggota keluarga Ling tiba-tiba melonjak, dan ekspresi mereka berubah. Fali Masters, kemarilah sebentar. Saya ingin berbicara dengan Anda berdua saja. Song Ting Yu tiba-tiba berjalan menuju hutan di samping. Ketika Gutong, Jia Song Lin, dan Shen Mei Lan mendengarnya mengatakan ini, ekspresi mereka menjadi gembira. Mereka sudah menebak hasilnya dan mengerti bahwa Song Yu pasti telah memberikan jawaban yang jelas, itulah sebabnya dia meminta Song Ting Yu berbicara kepada mereka berdua dan memutuskan bagaimana menghadapi keluarga Ling. Selain itu, mereka juga memperhatikan bahwa Song Ting Yu sedikit mengernyit ketika melihat anggota keluarga Ling. Aku tahu bahwa pemimpin itu memiliki musuh bersama melawan ras asing. Ketika Gutong berjalan ke sisi Song Ting Yu, dia menatap anggota keluarga Ling dengan ekspresi muram. Dalam hatinya, dia telah menjatuhkan hukuman mati kepada anggota keluarga Ling. Jia Song Lin dan Shen Mei Lan juga tersenyum dingin. Mereka memuji kebijaksanaan Song Yu saat mereka berjalan menuju hutan tempat Song Ting Yu pergi. Qin Lai dan Ling Yu si berseru pelan. Qin Lai tidak bersuara. Matanya hanya menatap Song Ting Yu. Dia melihat bahwa sebelum Song Ting Yu memasuki hutan, punggungnya menghadapnya, dan tangannya membuat gerakan memotong yang aneh di atas pinggangnya. Keduanya telah bekerja bersama di Neter Realem selama lebih dari setengah tahun. Mereka memiliki pemahaman mendalam tentang makna khusus di balik gerakan kecil masing-masing. Dari gerakan memotong Song Ting Yu, dia mengerti maksud Song Ting Yu. Dia menyipitkan matanya sedikit, menggenggam Terminator Profound Bomb di tangannya, dan diam-diam memasukkan seutas energi guntur dan kilat ke dalamnya. Tidak peduli apapun keputusan mereka, aku akan membawamu pergi dari wilayah lembah kisah. Selama Song Ting Yu tidak ikut campur, orang-orang ini, para penguasa lembah kisah, tidak akan mampu menahan kekuatan ledakan bom Terminator mendalam milikku. Qin Lai berbalik dan berkata kepada Ling Yu si. Ling Yu si menganggup pelan. Aku tahu. Di depan Qin Lai, Tu Ze menunjuk ke suatu arah dan mengedipkan mata padanya, memberi isyarat agar dia membawa anggota keluarga Ling dan melarikan diri. Saat Song Ting Yu memanggil ketiga penguasa lembah, mereka memanfaatkan kesempatan itu. Namun, Qin Lai menggelengkan kepalanya dan tersenyum padanya. Dia tidak melakukannya. Qin Lai dan Ling Cheng Zi juga berkata dengan cemas. En nona Song, apa yang sedang Anda lakukan? Apa yang sedang kamu lakukan? Beraninya kau menentang keinginan ayahmu? Pada saat ini, Gu Tong, Jia Song Lin, dan Shen Meilan berteriak serempak. Pada saat ini, keempat bom mendalam Terminator di tangan Qin Lai tiba-tiba terlempar keluar pada saat yang sama. Mereka terlempar ke arah tempat trio itu berada. Setelah keempat bom mendalam Terminator berterbangan, Qin Lai menjentikan tangan kirinya, lalu tiga bom mendalam Terminator lainnya jatuh ke arah tempat para praktisi bela diri lembah kisah berkumpul. Boom-boom-boom-boom-boom. Ledakan yang mengguncang bumi datang dari tempat Gu Tong dan yang lainnya berada, dan dari tempat para praktisi bela diri lembah kisah berkumpul. Di tengah gemuru pasir dan batu yang berterbangan, seluruh tubuh Qin Lai terbungkus petir saat dia tiba-tiba berteriak. Pilar-pilar Polaroh mengjulang di atas kepalanya di tengah gelombang suara ledakan bom Terminator yang mendalam. Pilar-pilar itu sama megah dan megahnya dengan pilar-pilar yang menopang langit, melepaskan cahaya ilahi yang dalam. Jangan biarkan orang-orang lembah kisah melarikan diri. Teriakan Song Ting Yu datang dari hutan. Mereka tidak boleh membiarkan masalah ini bocor. Jika orang-orang dari kuil delapan ekstrim mengetahuinya, semuanya akan menjadi sangat merepotkan. Tumoh, suruh orang-orangmu membunuh para praktisi bela diri di lembah kisah. Ini perintah ayahku. Para praktisi bela diri dari Aula Asura kegelapan tercengang oleh kejadian ini. Ketika Song Ting Yu membawa Gu Tong dan yang lainnya ke hutan, mereka mengira Song Ting Yu ingin membahas cara menghadapi keluarga Ling. Mereka tidak menyangka bahwa Song Ting Yu akan mengikat sementara tiga penguasa lembah di hutan dan menyuruh Kin Lai membunuh mereka dengan bom Terminator yang mendalam. Ini sama sekali di luar dugaan mereka. Sekarang, Song Ting Yu berteriak agar mereka bekerja sama dan membunuh orang-orang di lembah kisah. Dia bahkan mengatakan bahwa itu adalah perintah Song Yu. Mereka merasa ada yang salah dan ada yang mencurigakan dalam masalah ini. Mereka ragu-ragu, bimbang apakah mereka harus mempercayai Song Ting Yu atau tidak. Tumoh merenung beberapa detik lalu tiba-tiba menjawab. Nona Song mewakili aliansi Suantian. Perintahnya jelas tidak salah. Bahkan jika dia salah, dialah yang akan menanggung akibatnya di masa depan. Kami hanya mengikuti perintah. Ini tidak ada hubungannya dengan kami. Saat dia mengatakan ini, para praktisi bela diri dari Dark Asura Hall segera menjadi tenang dan berbalik menyerang para praktisi bela diri dari lembah kisah. 294. Di hutan, Gutong, Shen Meilan, dan Jia Songlin terluka parah oleh bom mendalam Terminator. Di antara mereka, Gutong dan Jia Songlin sudah berada di ambang kematian. Hanya Shen Meilan yang bereaksi tepat waktu, langsung memanggil alat roh tipe pertahanan. Meskipun penghalang cahaya yang dipadatkan oleh alat roh itu langsung hancur, dan dia sendiri juga menderita luka berat, dibandingkan dengan Gutong dan Jia Songlin, lukanya tidak fatal. Ketiganya telah dibujuk ke dalam hutan oleh Song Ting Yu. Ketika mereka tiba di samping Song Ting Yu, mereka segera merasakan lapisan kekuatan penahan tiba-tiba muncul di tubuh mereka. Saat mereka menyadari ada sesuatu yang salah dan berteriak kaget, Song Ting Yu sudah mundur dengan tegas. Keempat bom Terminator yang mendalam itu tidak mengecewakan kepercayaan Song Ting Yu. Bom-bom itu jatuh dari langit dan meledak tepat di tengah-tengah ketiganya. Nona Song, Kau, Kau berani melindungi ras asing. Bahkan aliansi Suantian bukanlah sesuatu yang dapat sepenuhnya dikendalikan oleh keluarga Song. Darah mengalir seperti sungai dari separuh tubuh Shen Meilan. Ia terus menyalurkan seni rohnya dan menggunakan cahaya roh biru es yang lembut untuk menyembuhkan luka-lukanya. Di lubang dalam yang dibentuk oleh bom Terminator yang mendalam, ia menunjuk Song Ting Yu dan memarahi dengan marah. Daging Gutong dan Jia Songlin terbelah. Seluruh tubuh mereka hitam pekat seolah-olah telah disambar petir berulang kali. Tubuh mereka kejang dan gemetar saat setegup darah mengalir dari sudut mulut mereka. Keduanya bahkan tidak punya kekuatan untuk berbicara. Song Ting Yu telah mundur lebih dulu. Sekarang dia mengenakan gaun yang cemerlang, dan sosoknya ringan dan anggun. Dia berdiri di tepi lubang raksasa di samping Shen Meilan. Senyum alami muncul di wajahnya yang menawan dan mengharukan. Dia menatap Shen Meilan, yang tampak berani tetapi pengecut di dalam, dan berkata dengan lembut, Tuan Lembah Shen, aliansi surga yang mendalam bukanlah sesuatu yang dapat sepenuhnya dikendalikan oleh keluarga Song kita. Dalam hal ras asing, bahkan ayah saya mungkin tidak dapat membuat keputusan. Seperti yang Anda katakan, kita perlu berkonsultasi dengan keluarga Xie dan Ni. Itulah sebabnya aku tidak memberitahu ayahku tentang hal ini. Tiba-tiba membunuhmu adalah keputusan sepihaku sendiri. Beraninya kau, beraninya kau. Shen Meilan tampak menggunakan seluruh tenaganya untuk berteriak. Mengapa aku tidak berani? Senyum di wajah Song Ting Yu tidak memudar saat dia berkata dengan santai, Kalian tidak sepenting yang kalian pikirkan. Lembah kisah, kalian hanyalah vaksi Limestone di bawah aliansi Suantian. Kami memiliki lebih dari sepuluh vaksi pengikut seperti kalian. Adapun kalian bertiga, kalian hanyalah seorang master lembah kecil di lembah kisah. Apakah kalian benar-benar berpikir kalian adalah yang terbaik? Gutong dan Jia Song Lin yang tadinya kejang-kejang, gemetar makin hebat saat mendengar perkataan Song Ting Yu. Mereka tampak sangat gelisah. Song Ting Yu tersenyum dan perlahan-lahan datang ke sisi Shen Meilan. Dia bergerak mendekati Shen Meilan dan berkata dengan lembut, Di mataku, nilai kalian bertiga jika ditotal lebih kecil dari nilai Kin Lai seorang. Ayah saya dan saya mempunyai pendapat berbeda tentang orang luar. Aku akan perlahan-lahan mengubah pendapatnya tentang orang luar sehingga aliansi Suantian dapat lebih menguat dan menyempurnakan dirinya melalui orang luar. Karena kebencianmu yang amat besar terhadap keluarga Ling, kau akan mengacaukan rencanaku. Kau boleh mengungkapkan situasi keluarga Ling ke kuil delapan ekstrim. Karena itu, aku harus melenyapkanmu. Shen Meilan sangat terguncang. Pada saat inilah tangan kiri Song Ting Yu yang ramping dan tembus pandang menekan wajahnya. Di mata Shen Meilan, tangan kecil yang halus dan proporsional ini tumbuh membesar sedikit demi sedikit hingga secara bertahap mengaburkan penglihatannya. Bam! Sebuah bola cahaya pelangi yang menyilaukan meledak seperti kembang api, muncul di mata Shen Meilan untuk sesaat. Wajah Shen Meilan dihantam keras oleh kekuatan dahsyat kembang api yang beterbangan. Seolah-olah bunga darah yang cemerlang telah mekar di wajahnya. Saat bunga darah mekar, kekuatan hidup Shen Meilan perlahan memudar. Song Ting Yu tertawa pelan, berbalik, dan berjalan menuju Gu Tong dan Jia Song Lin. Setelah terluka parah, Gu Tong dan Jia Song Lin merasa sulit untuk bergerak. Ketika mereka melihat Song Ting Yu dengan mudah membunuh Shen Meilan, rasa takut tumbuh di hati mereka. Mereka menyadari bahwa putri tunggal dari kepala aliansi-aliansi Suantian tidak hanya memiliki penampilan tercantuk di benua Scarlet Tide, dia juga memiliki hati seperti ular. Nona Song, suara Gu Tong serak dan tak berdaya. Aku bersumpah, bersumpah untuk melupakan semua yang terjadi hari ini, melupakan darah ungu yang mengalir dari tubuh keluarga Ling. Juga, aku bersumpah bahwa aku hanya akan melayani keluarga Song dan tidak akan berani membocorkan apa yang terjadi hari ini. Kumohon, kumohon, kumohon kasihanilah, Nona Song, dan biarkan aku hidup. Nona Song, mohon ampun, Jia Song Lin juga memohon dengan getir. Setelah Shen Meilan terbunuh, keduanya akhirnya mengerti bahwa meskipun mereka adalah tujuh pemimpin lembah kisah, di mata aliansi Suantian, mereka tetap tidak layak disebut. Mereka pun sadar, kalau suatu saat Song Yu tahu kalau Song Ting Yu sudah membunuh mereka bertiga di belakangnya, paling-paling dia hanya akan memarahinya sedikit dan berkata kalau dia hanya main-main saja. Oleh karena itu, mereka menyadari bahwa mereka tidak memiliki hak untuk tawar-menawar dengan Song Ting Yu sama sekali. Mereka tidak memiliki hak untuk mengancam Song Ting Yu. Mereka sangat menyesalinya. Namun, pendidikan yang diterima Song Ting Yu sejak usia muda adalah bahwa begitu dia memutuskan untuk melakukan sesuatu, dia harus bersikap tegas dan tidak boleh dibatasi atau dihalangi oleh apapun. Sekalipun ia akan melakukan kesalahan, ia harus melakukannya dengan bersih dan tidak meninggalkan cacat sedikitpun. Di matanya, jika dia membiarkan Gu Tong dan Jia Song Lin hidup, itu akan menjadi sebuah kesalahan. Karena itu dia tidak ragu-ragu membunuh mereka. Di sisi lain, Qin Lai menggunakan pikirannya untuk mengendalikan enam pilar pola roh dan mengeluarkan formasi penyegelan surgawi universal. Dia mengaktifkan diagram roh di permukaan enam pilar pola roh dan melepaskan kekuatannya. Di bawah langit cerah dan matahari yang terik, enam pilar pola roh melayang di udara seperti enam gunung kecil. Tirai cahaya jatuh dari atas enam pilar pola roh dan membentuk penghalang. Mereka jatuh seperti pintu raksasa dan menutup semua arah. Cahaya bintang bersinar, binatang buas meraung, sungai-sungai panjang mengalir, dan langit serta bumi terkunci. Segel. Qin Lai menunjuk ke langit tempat para praktisi bela diri lembah kisah berada. Enam pilar pola roh berubah menjadi enam sinar cahaya dan tiba-tiba menyebar. Mereka mendarat di enam sudut berbeda dan mengelilingi area tersebut. Ledakan. Kiyu Sudong, yang berusaha melarikan diri, menabrak tirai cahaya bintang. Cahaya bintang memercik kemana-mana, dan gelombang energi terang melonjak dan mendorongnya ke belakang seperti gelombang. Dia sebenarnya tidak mampu menembus penghalang itu. Bang-bang-bang-bang-bang. Semakin banyak praktisi bela diri lembah kisah mencoba menerobos lubang raksasa. Mereka semua terhenti oleh penghalang dan palang. Mereka semua pusing. Para praktisi bela diri dari lembah iblis emas, lembah iblis api, dan lembah iblis kegelapan. Lebih dari setengah dari mereka telah terbunuh oleh bom mendalam Terminator, dan yang tersisa tahu bahwa mereka dalam masalah ketika mereka mendengar Sen Maylan dan dua orang lainnya berteriak dan mencoba melarikan diri. Namun dalam jangkauan formasi penyegelan surgawi universal, serangan mereka tampak tak berdaya. Perintah untuk menyerang dan membunuh Tumoh diturunkan. Para praktisi bela diri dari Dark Asura Hall, di bawah sinyal Kin Lai, menyerbu ke dalam formasi penyegelan surgawi semesta. Bersama Ling Yusi, Ling Suansuan, dan Ling Feng, mereka menyerbu ke dalam formasi penyegel surgawi semesta dan menyerang praktisi bela diri lembah tujuh iblis yang tersisa. Kin Lai berdiri di samping. Petir menari-nari di matanya seperti ular roh saat dia secara mental menanggapi pilar pola roh. Ini adalah pertama kalinya dia benar-benar menggunakan pilar pola roh melawan musuh. Pada saat ini, kesadaran pikirannya melilit pilar pola roh seperti tali. Dia menggunakan metode yang diajarkan Sueli untuk mengendalikan pilar pola roh. Dia mengaktifkan diagram roh di dalam setiap pilar pola roh. Kemudian, pilar pola roh melepaskan sejumlah besar energi satu demi satu. Saat tirai cahaya bintang turun, saat sungai-sungai energi saling terjalin untuk menyegel langit, saat burung-burung pemangsa terbang tinggi dan melolong, dia menemukan bahwa setiap pilar pola roh tampaknya telah menyatu dengan tubuhnya. Pilar pola roh itu tampaknya telah berubah menjadi artefak roh yang berkembang bersama kehidupannya. Mereka dapat mendengarkan pikirannya, memahami pikirannya, dan menanggapi perubahan kecil dalam pikirannya. Belum pernah ada artefak yang memberinya perasaan luar biasa seperti ini, dan belum pernah ada artefak yang dapat menyelaraskan setiap gerakannya seperti ini. Artefak roh yang dapat menyatu dengan pemiliknya adalah artefak roh terbaik. Itu juga satu-satunya artefak roh yang benar-benar dapat melepaskan seluruh kekuatannya. Kin Lai mengerti pemahamannya tentang penempaan artefak semakin dalam. Nona Song Nona Song Nona Song Tumo, Tuze, Zhuokian, dan para praktisi bela diri Aula Asura kegelapan yang lain berseru pelan saat melihat Song Tingyu keluar dari hutan, penampilannya yang anggun, dan dia dengan ringan masuk ke dalam formasi. Biarkan saya membantu Anda. Bibir Song Tingyu melengkung membentuk senyum yang menenangkan. Dia mengangkat tangannya, dan banyak pita cerah beterbangan dari lengan bajunya. Pita-pita itu seperti naga dan ular yang berenang dengan lincah di udara. Mereka memancarkan fluktuasi energi yang mencengangkan dan mengejar para praktisi bela diri lembah kisah yang tersisa. Begitu seorang praktisi bela diri lembah tujuh iblis menjadi sasaran pita, tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk terikat erat oleh pita itu. Pinggang mereka akan patah, dan mereka akan mati. Bahkan Kyusudong, yang telah mencapai tahap akhir alam manifestasi, tidak terkecuali. Dia juga diikat sampai mati oleh salah satu pita. Tak lama kemudian, peristiwa mengejutkan ini meredah. Tak satupun dari praktisi bela diri lembah kisah yang mengejar keluarga Ling, termasuk tiga penguasa lembah, berhasil melarikan diri. Tumo, benar, kemarilah. Ketika Kin Lai duduk dengan mata terpejam dan mengumpulkan enam pilar pola roh yang dilepaskan, Song Tingyu melambaikan tangannya. Tumo berjalan mendekat dengan hati-hati. Saat tiba di samping Song Tingyu, dia membungku hormat. Nona Song, apakah Anda punya perintah lain? Saya tidak ingin kejadian hari ini bocor. Saya tidak ingin orang lain mengetahui tentang kelainan keluarga Ling. Dia menatap Aula Asura kegelapan dan berkata langsung, jika salah satu dari orang itu memiliki bibir kendur, saya harap Anda dapat merawatnya terlebih dahulu. Hati Tumo menjadi dingin. Dia buru-buru menepuk dadanya dan berjanji, Nona Song, bawahan ayahku pasti orang-orang yang dapat diandalkan dan mudah bicara. Mereka tidak akan mengikutiku ke lembah kisah kali ini untuk membantu keluarga Ling. Orang-orang ini seratus persen dapat diandalkan. Tidak ada yang berani bicara omong kosong. Apakah kamu yakin? Song Tingyu bertanya dengan serius. Saya yakin, jawab Tumo serius. Oh, Song Tingyu menganggup pelan dan tertawa pelan. Kau pasti tahu siapa yang membantu ayahmu menjadi ketua Aula Dark Asura Hall, kan? Itu adalah Tuan Song Si Yuan, kata Tumo dengan hormat. Ia berhenti sejenak lalu berkata, keluarga tu bisa seperti sekarang ini berkat dukungan keluarga Song. Ayah dan saya sangat memahami hal ini. Hei hei, karena kamu tahu ini, maka aku benar-benar lega. Song Tingyu menganggup puas. 295 Pilar Polaroh, yang dikendalikan oleh pikiran Qin Lai, berubah menjadi sinar cahaya dan memasuki cincin spasial di jarinya. Pemandangan cahaya bintang yang indah, seolah-olah galaksi luas sedang meluap, tiba-tiba muncul di danau jiwanya. Di galaksi yang luas, bintang-bintang tampak cemerlang dan mempesona. Mereka bagaikan berlian pecah yang tak terhitung jumlahnya yang memenuhi langit. Ada misteri yang tak terlukiskan di dalamnya, dan ada keagungan yang menggerakkan hati seseorang. Pilar Polaroh lainnya berubah menjadi sinar cahaya dan menghilang ke dalam cincin spasialnya. Sungai surgawi itu berkelok-kelok. Seperti aliran sungai yang mengalir ke laut, mereka membentuk lukisan indah yang perlahan-lahan terbentang di danau jiwanya. Satu persatu pilar Polaroh menghilang ke dalam cincin spasial. Di dalam danau jiwa Qin Lai, berbagai pemandangan terpantul. Pikiran, gagasan, dan jiwa Qin Lai seakan tenggelam dalam danau jiwanya. Ia merasakan dunia yang berbeda dan memahami misteri pemandangan. Seolah-olah ia tengah mengalami pemandangan baru, aneh, dan indah. Di alam manifestasi, seseorang harus melihat segala sesuatu dalam hidup dan mengalami pemandangan yang berbeda. Hanya dengan begitu seseorang dapat memahami jati dirinya yang sebenarnya dan meningkatkan alamnya. Saat ini, Qin Lai tenggelam dalam pemandangan indah di dalam danau jiwanya. Seolah-olah dia menjalani kehidupan baru. Ia memejamkan matanya, dan banyak kejadian muncul dalam benaknya. Jiwanya seakan terbagi ke dalam enam dunia berbeda dan mengalami hal-hal yang berbeda. Qin Lai Ling Yu Xi melangkah maju dan memanggilnya pelan, berusaha membangunkannya. Jangan ganggu dia, Song Ting Yu berjalan dari tempat para praktisi bela diri Dark Asura Hall berkumpul. Ketika anggota keluarga Ling hendak berbicara dan membungkuk, dia mengangkat tangannya dan membuat gerakan menyuruh diam. Dia menjelaskan kepada Ling Yu Xi, Qin Lai seharusnya mengerti sesuatu. Ini bukan saat yang tepat untuk mengganggunya. Jika Anda membangunkannya, dia akan kehilangan kesempatan. Mendengar ini, Ling Yu Xi buru-buru berhenti dan dengan hati-hati menjauh dari Qin Lai. Dia membungkuk sedikit kepada Song Ting Yu dan berkata dengan nada yang tidak sombong atau rendah hati, Terima kasih, Nona Song. Mata Song Ting Yu berbinar. Dia menatap Ling Yu Xi dalam-dalam, seolah ingin melihat isi hati Ling Yu Xi. Di bawah tatapannya yang agak agresif, mata Huo Sao Heng berbinar. Ling Yu Xi tampak tenang dan kalem. Jauh di dalam matanya yang ungu, ada ketenangan yang mengejutkan. Dia dan Song Ting Yu saling menatap. Dia sama sekali tidak takut. Bahkan ada senyum tipis di sudut mulutnya. Senyum itu begitu damai dan alami sehingga bahkan Song Ting Yu diam-diam terkejut. Hanya sedikit wanita yang bisa tetap acuh-ta'acuh di bawah tatapannya. Apalagi Ling Yu Xi, yang lahir dari keluarga sederhana dan hanya berada di alam pembukaan Natal. Hal ini menyebabkan Song Ting Yu memiliki pendapat yang lebih tinggi terhadap Ling Yu Xi. Kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Aku melakukan ini karena Kin Lai. Bukan karena aku punya perasaan baik terhadap keluarga Ling. Song Ting Yu berkata terus terang. Ling Yu Xi mengangguk sedikit dan berkata sambil tersenyum, Aku tahu. Bolehkah aku bertanya, apa asal usul keluarga Ling? Song Ting Yu bahkan lebih terkejut. Dia menemukan bahwa informasi yang dia ketahui tentang Ling Yu Xi sedikit tidak akurat. Dia secara khusus menyelidiki Kin Lai, dan tentu saja menyelidiki Ling Yu Xi, yang memiliki hubungan yang dalam dengan Kin Lai. Melalui informasinya, dia tahu bahwa ranah Ling Yu Xi rendah, kelahirannya biasa saja, dan kepribadiannya lembut seperti air. Dia sedikit lemah, dan dia mudah bersikap pesimis ketika berada dalam situasi yang sulit. Dia tidak cukup proaktif dan tegas ketika melakukan sesuatu. Informasi itu telah memungkinkannya untuk memahami Ling Yu Xi sejak lama, dan dia merasa bahwa dia memiliki pemahaman umum tentang kepribadian Ling Yu Xi. Namun, sekarang dia berhadapan dengan Ling Yu Xi, dia tiba-tiba menyadari bahwa Ling Yu Xi begitu acuh tak acuh saat menghadapinya. Setiap kata, tindakan, dan senyumnya tampak penuh percaya diri. Ling Yu Xi di depannya jelas sangat berbeda dari Ling Yu Xi dalam informasi. Hal ini membuat Song Ting Yu sedikit bingung. Mohon maaf, saya tidak ingin berbicara lebih banyak mengenai masalah keluarga Ling. Ling Yu Xi menjawab. Oh, saya bisa mengerti. Song Ting Yu menatapnya beberapa kali lagi dan menyadari bahwa dia tidak melihat sesuatu yang aneh di matanya. Melihat Ling Yu Xi tidak ingin berbicara lebih banyak, dia tahu bahwa dia tidak akan bisa mendapatkan apapun darinya dan tidak berbicara lebih jauh. Di sisi lain, apa yang sedang terjadi? Tidak jauh dari sana, Tu Ze menatap anggota keluarga Ling dan Kin Lai yang tidak bergerak, dan bertanya dengan ekspresi aneh. Tu Mo baru saja dengan tegas memerintahkan orang-orang di sekitarnya untuk sama sekali tidak mengungkapkan apa yang mereka lihat hari ini. Pada saat ini, mendengarkan pertanyaan Tu Ze, dia melirik Song Ting Yu dan Ling Yu Xi, lalu menatap Kin Lai. Tiba-tiba, dia berkata dengan suara kecil dan terkejut, tidak mungkin kedua wanita ini memperebutkan Kin Lai, kan? Saat dia mengatakan ini, mata Tu Ze, Zuo Kian, dan para praktisi bela diri dari Dark Asura Hall semuanya bersinar dengan cahaya aneh. Bocah ini benar-benar punya keterampilan. Zuo Kian memuji dengan tulus. Song Ting Yu adalah nona tertua dari keluarga Song dan satu-satunya putri Song Yu. Jika Kin Lai ini bisa membuatnya cemburu, itu akan sepadan bahkan jika dia meninggal. Tu Ze sangat iri. Tuan muda kedua, temanmu ini sungguh menakjubkan. Di benua Scarlettide, nona Song jelas merupakan salah satu yang paling cantik. Dulu, saat aku berada di medan perang neter, aku cukup beruntung untuk melihatnya sekali. Selama beberapa hari berikutnya, pikiranku kacau, dan pikiranku dipenuhi dengan bayangannya. Seorang komandan Ola Asura kegelapan melihat bahwa perhatian Song Ting Yu tidak tertuju pada mereka, jadi dia juga merendahkan suaranya dan terkekeh. Bahkan sekarang, saat aku bermimpi, Dewi dalam mimpiku masih terlihat seperti dia. Kecantikan nona Song tak tertandingi di benua Scarlettide. Tak perlu diragukan lagi, setiap pria yang pernah melihatnya akan terpesona olehnya. Praktisi bela diri Dark Asura Hall lainnya meluda untuk mengungkapkan pendapatnya. Mampu membuat wanita seperti ini cemburu mungkin adalah kehormatan terbesar bagi pria manapun. Kalau dia bisa cemburu karena aku, bahkan kalau dia ingin aku mati sekarang juga, aku akan rela. Men, aku juga. Kelompok praktisi bela diri Ola Asura kegelapan diam-diam mengamati Song Ting Yu dan Ling Yu Xi dari jauh dan berdiskusi dengan suara pelan. Song Ting Yu tiba-tiba melirik mereka. Semua orang, termasuk Tumo, buru-buru menundukkan kepala dan menatap kosong ke arah kaki mereka. Mereka sebenarnya tidak berani menatap matanya. Coba tebak apa yang mereka bicarakan. Song Ting Yu tiba-tiba tersenyum manis dan berkata kepada Ling Yu Xi di sampingnya. Dia mengatakan bahwa kami berjuang untuk mendapatkan kasih sayang Kin Lai. Ling Yu Xi juga mengerutkan bibirnya dan tersenyum tipis. Mereka juga mengatakan bahwa kecantikanmu tak tertandingi di benua Scarlet Tide, dan bahwa kau adalah dewi impian setiap pria. Mereka mengatakan bahwa selama kau bersedia cemburu karena mereka, bahkan jika mereka langsung mati, mereka akan bersedia. Tubuh Song Ting Yu sedikit gemetar. Dia menatap Ling Yu Xi dengan keterkejutan yang tak tertandingi dan bertanya dengan rasa ingin tahu, bagaimana kamu mendengar pembicaraan mereka. Mata Ling Yu Xi memancarkan cahaya ungu yang membuat jantung orang-orang berdebar kencang. Dia menatap Kin Lai dan berkata dengan lembut, aku tidak hanya bisa mendengar percakapan mereka, aku juga bisa tahu apa yang sedang kamu pikirkan. Kamu berpikir, wanita ini hanya berada di alam pembukaan Natal, dan dia bahkan belum membentuk danau jiwanya sendiri, jadi bagaimana pendengarannya bisa begitu sensitif. Kamu berpikir, wanita yang bertunangan dengan Kin Lai dan jelas berasal dari kota Ling yang rendah, jadi bagaimana dia bisa begitu berbeda dari informasi yang kita terima. Tepat saat ekspresi Song Ting Yu berubah karena terkejut, Ling Yu Xi mengerutkan kening dan bertanya lagi, Nona Song, mengapa Anda menyelidiki saya? Saya dapat melihatnya lagi. Anda menyelidiki saya karena Kin Lai. Anda menyelidiki Kin Lai. Anda menyelidiki saya secara sepintas. Jadi begitulah adanya. Ketika ekspresi Song Ting Yu berubah karena terkejut, Ling Yu Xi mengerutkan kening dan bertanya lagi, Nona Song, mengapa Anda menyelidiki saya? Saya bisa melihatnya sekarang. Anda menyelidiki saya karena Kin Lai. Anda menyelidiki saya untuk menyelidiki Kin Lai. Jadi begitulah adanya. Ling Yusi tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Tiba-tiba aku merasa sedikit menyesal. Aku menyesal telah membantu keluarga Ling bertahan hidup dalam krisis ini. Ekspresi Song Ting Yu aneh. Keluarga Ling bahkan lebih aneh dari yang kukira. Jika aku membiarkanmu ada dan berkembang, aku tidak tahu apakah kamu akan mengancam posisi aliansi Suantian di masa depan. Mungkin keluarga Ling dapat menjadi kekuatan bawahan aliansi Suantian seperti Kuil Sen Luo dilembah kisah dan berkontribusi pada aliansi Suantian. Ling Yusi berkata dengan serius, keluarga Ling tidak dapat mengancam aliansi Suantian. Keberadaan kita mungkin dapat menyuntikkan darah baru ke dalam aliansi Suantian. Nona Song berbeda dari yang lain. Anda seharusnya memiliki cukup keberanian dan visi. Karena ketua aliansi Song memintamu untuk membunuh orang-orang di lembah kisah, tentu saja dia memiliki hati yang pemaaf. Bukan ide ayahku untuk membunuh orang-orang di lembah kisah. Aku tidak berbicara dengan ayahku. Song Ting Yu menggelengkan kepalanya dan menatapnya. Tiba-tiba, dia berkata, berdasarkan pemahamanku tentang ayahku, aku yakin bahwa selama dia tahu bahwa keluarga Ling bukan bagian dari klanku, dia pasti ingin membunuhmu, seperti kebanyakan orang. Begitu kata-kata ini keluar, ekspresi Ling Yusi yang selama ini tenang akhirnya berubah. Dia mengira Song Ting Yu membunuh orang-orang di lembah kisah karena Song Yu yang memberi perintah. Karena itulah dia bisa tetap tenang. Akan tetapi, ketika Song Ting Yu mengatakan yang sebenarnya dan mengatakan bahwa jika Song Yu tahu keadaan yang sebenarnya, dia akan berusaha sekuat tenaga untuk membunuh keluarga Ling, dia akhirnya tahu bahwa keluarga Ling saat ini masih dalam bahaya bisa dimusnahkan kapan saja. Heh, ternyata kamu kurang percaya diri. Kamu benar-benar membuatku takut. Song Ting Yu tiba-tiba tersenyum cerah. Dia merasa bahwa dalam konfrontasi dengan Ling Yusi, dia akhirnya memiliki keunggulan mutlak lagi. Apa yang kalian bicarakan? Pada saat ini, Kin Lai, yang berada di sebelahnya, tiba-tiba terbangun. Dia menatap kedua gadis itu dan mengatakan hal seperti itu. Tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa. Song Ting Yu dan Ling Yusi saling memandang. Seolah-olah mereka memiliki pemahaman diam-diam, mereka dengan ringan dan ringan membahas percakapan sebelumnya. Yusi, kamu dan anggota keluarga Ling akan ikut denganku kerawa beracun dan bertemu dengan sekte persenjataan. Kin Lai berpikir sejenak dan tiba-tiba berkata. MN, Ling Yusi mengangguk ringan. Kakak Tu, Kakak Kian, terima kasih telah mengulurkan tangan membantu keluarga Ling setelah kematianku. Kin Lai berteriak keras pada orang-orang dari Dark Asura Hall. Bocah, apa maksudmu dengan kematian? Kata-kata seperti itu tidak baik. Jangan katakan itu lagi di masa depan, tegur Zuokian. Kin Lai merasa nyaman setelah dimarahi olehnya. Anggota keluarga Ling, ikutlah denganku kerawa beracun itu sebentar lagi. Di masa depan, jika kamu dan orang-orangmu ingin menempa artefak roh apapun, kamu dapat datang langsung kerawa beracun itu. Baiklah, aku juga ingin bertemu si bajingan Kang Zi itu, kata Zuokian sambil tersenyum. Kakak Tu, sampaikan terima kasihku juga kepada ayahmu. Katakan padanya bahwa aku akan mengingat bantuannya di saat kritis. Kin Lai berkata lagi. Jangan bertele-tele. Orang-orang dari Lembah Kisa akan datang lagi. Kau harus segera pergi, teriak Tuze. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi. 296. Di hutan Lembah Kisa. Si Jing Yun memimpin sekelompok praktisi bela diri Lembah dan bergegas dari Lembah Kisa ke tempat Gu Tong dan yang lainnya dimakamkan. Mereka mengira bahwa dengan kemunculan langsung Gu Tong, Sen Mei Lan, dan Jia Song Lin, mereka akan dapat dengan mudah menangkap keluarga Ling, membawa mereka kembali ke Lembah, menginterogasi mereka, dan kemudian membunuh mereka. Namun, setelah menunggu cukup lama, mereka tidak melihat Gu Tong, Sen Mei Lan, dan Jia Song Lin kembali ke Lembah. Mereka sama sekali tidak dapat menghubungi mereka. Hal ini membuat orang-orang di Lembah lainnya merasa sedikit tidak nyaman. Oleh karena itu, Si Jing Yun diutus dengan perintah untuk mencari tahu apa yang telah terjadi. Empat jam setelah Kin Lai dan keluarga Ling pergi, Si Jing Yun akhirnya tiba di lokasi pertempuran. Melihat lubang-lubang raksasa dan mayat-mayat yang terbakar, ekspresi Si Jing Yun berubah drastis. Bom mendalam Terminator, itu adalah bom mendalam Terminator. Ekspresinya ketakutan dan dia tidak bisa menahan diri untuk berteriak. Dia sangat takut pada Terminator Profound Bom. Kembali di sekte persenjataan, kekuatan ledakan bom mendalam Terminator bagaikan mimpi buruk yang kerap muncul dalam pikirannya. Melihat lubang-lubang raksasa itu, dia mengerti bahwa ini adalah perbuatan Kin Lai. Kin Lai tidak mati. Dia masih hidup. Dialah yang menyelamatkan keluarga Ling. Si Jing Yun mencari melalui lubang-lubang besar dan dengan cepat menemukan mayat Gu Tong, Sen Mei Lan, dan Jia Song Lin. Saat ketiga mayat itu memasuki matanya, anggota tubuh Si Jing Yun menjadi dingin, dan ekspresinya pun menjadi seburuk yang seharusnya. Tetua Si, haruskah kita mengejarnya? Seorang bawahan di sampingnya bertanya. Mengejar apa? Si Jing Yun melotot dan berkata dengan jengkel, ketiga penguasa lembah semuanya terbunuh. Apakah menurutmu aku lebih kuat dari mereka bertiga jika dikabungkan? Orang-orang itu pemalu dan tidak berani berbicara. Mereka kembali ke lembah dan memberitahu aliansi Suantian tentang apa yang terjadi di sini. Mereka memberitahu mereka bahwa Kin Lai dari sekte persenjataan telah membantai lembah kisah. Ekspresi Si Jing Yun tampak gelap. Dia menatap jarinya yang terputus. Dia merasakan pangkal jarinya agak sakit. Apakah kau akan pergi ke rawa beracun bersamaku? Kin Lai tiba-tiba berhenti dan berbalik untuk melihat Song Ting Yu dengan ekspresi bingung. Ini adalah jalan pegunungan terjal yang mengarah ke rawa beracun. Sepanjang jalan, ada hutan lebat dan sungai yang berkelok-kelok. Kin Lai sibuk dengan anggota keluarga Lingnya. Adapun Song Ting Yu, dia tidak menunggangi kupu-kupu pelangi awan mengalir. Dia mengikutinya di belakangnya tanpa tergesa-gesa. Hal ini membuat Kin Lai bingung. Ia berpikir bahwa Song Ting Yu harus segera kembali ke aliansi Suantian dan menjelaskan pengalamannya di alam neter daripada membuang-buang waktu untuknya. Setelah mengirim anggota keluarga Ling Kerawa beracun, kamu harus ikut denganku ke kota Suantian untuk menemui ayahku. Entah sejak kapan Song Ting Yu berganti dengan gaun putih polos. Gaun ini membuatnya tampak sederhana dan elegan, menghilangkan sebagian kecantikannya yang mempesona. Ada senyum tipis di sudut mulutnya. Dia melirik Ling Yusi di depan kelompok dan sengaja menutup jarak antara dia dan Kin Lai. Dia berkata dengan lembut, masalah keluarga Ling harus diselesaikan. Bukannya mereka tidak akan mendapat masalah setelah memasuki rawa beracun. Kin Lai, dia benar. Masalah keluarga Ling sangat serius. Ling Yusi menyela di depan kelompok itu. Dia memerintahkan Ling Feng untuk terus maju bersama keluarganya. Dia melambat dan menunggu Kin Lai dan Song Ting Yu menyusul sebelum menatap Song Ting Yu dengan saksama. Bagaimana pendapat Nona Song? Prasangka ayahku terhadap ras alien bukanlah sesuatu yang dapatku selesaikan. Aku butuh Kin Lai untuk memanggil Senior Sueli dan membiarkan Sueli membujuknya. Song Ting Yu tidak berani meremehkan Ling Yusi lagi. Terlebih lagi, masalah ini terkait dengan keluarga Ling. Oleh karena itu, dia tidak menghindari Ling Yusi dan menjelaskan idenya secara terperinci. Senior Sueli berasal dari benua lain, dan alam sejati Senior Sueli sudah cukup bagi ayahku untuk memperhatikannya. Kata-katanya lebih efektif daripada kata-kataku, Kin Lai, dan Ling Yusi. Mata Kin Lai berbinar. Nona Song, Anda terinspirasi oleh Sueli dan berpikir bahwa aliansi Suantian dapat seperti benua-benua itu dan berinteraksi dengan ras alien secara normal. Men, kata-kata Senior Sueli sangat memotivasi saya. Song Ting Yu menunjukkan ekspresi serius. Menurut Senior Sueli, ada banyak dunia kecil dan dunia tambahan di sekitar alam roh. Ada banyak makhluk yang berbeda dari kita yang tinggal di sana. Makhluk-makhluk di dunia-dunia kecil itu juga merupakan ras-ras yang sangat cerdas. Di dunia mereka, ada keajaiban-keajaiban yang tidak dimiliki oleh dunia utama kita, dan bahan-bahan kultifasi khusus yang tidak kita miliki. Saya merasa bahwa jika kedua belah pihak dapat menjalin perdagangan, itu akan menguntungkan bagi kedua belah pihak. Kamu bahkan lebih berpengetahuan dari ayahmu. Kin Lai memuji dengan tulus lalu mengangguk. Ia berkata, aku mengerti maksudmu. Setelah aku mengirim keluarga Ling kembali ke sekte persenjataan, aku akan pergi bersamamu ke kota langit yang mendalam. Nona Ling, sekarang kau mengerti pikiranku. Bolehkah aku bertanya dari mana keluarga Ling berasal? Di masa depan, manfaat apa yang bisa kau bawa ke aliansi Suantian? Song Ting Yu bertanya lagi. Kin Lai juga menatap Ling Yusi dan bertanya dalam hatinya, apa yang terjadi? Kenyataannya, kami tidak begitu jelas. Perubahan dalam diriku, Suan-Suan, dan Ling Feng terjadi baru-baru ini. Itu terjadi terlalu tiba-tiba, dan kami belum memahaminya. Ling Yusi memilin sehelai rambut ungu di bahu kirinya dan menatap ungu yang mempesona itu. Dia berkata, keluarga Ling telah berubah hari ini, dan kakekmu tahu yang terbaik. Dia pernah mengatakan pada Ling Feng. Ling Yusi menjelaskan perkataan Ling Feng. Kakekku lagi. Setelah mendengarkan, ekspresi Kin Lai menjadi masam. Dia menggelengkan kepalanya dan mendesah. Aku juga punya banyak pertanyaan yang ingin kutanyakan. Aku juga ingin mencarinya. Sayangnya, sayangnya, aku tidak tahu di mana dia. Jadi, kamu juga tidak tahu siapa dirimu. Song Ting Yu memiliki pandangan aneh di matanya. Percaya atau tidak, itulah kebenarannya. Setidaknya untuk saat ini, kita masih belum tahu identitas dan asal-usul kita. Ling Yusi berkata tanpa daya. Tampaknya anda perlu waktu untuk mencari tahu siapa anda. Song Ting Yu sedikit mengernyit. Dia hendak berbicara, tetapi dia merasakan fluktuasi pada Leon Tin Giok itu. Dia mengeluarkan Leon Tin Giok untuk komunikasi dan membangun hubungan spiritual di depan Kin Lai dan Ling Yusi. Fluktuasi misterius menyebar dari tubuhnya. Fluktuasi itu melewati Leon Tin Giok dan mencapai kota Suantian yang jauh dalam sekejap. Itu ayahku. Setelah beberapa saat, dia menyingkirkan Leon Tin Giok itu. Dia sudah tahu bahwa Gutong, Shen Meilan, dan Jia Songlin terbunuh. Dia mengira kamulah yang membunuh mereka dan bertanya padaku apa yang terjadi. Aku tidak banyak bicara padanya. Aku hanya mengatakan padanya bahwa aku akan membawamu ke kota Suantian dalam beberapa hari dan memberinya penjelasan secara langsung. Saya akan pergi ke sana. Kin Lai setuju. Empat jam kemudian, Kin Lai dan anggota keluarga Ling tiba di tepi sungai yang berkelok-kelok. Melihat anggrek pembersih iblis yang rimbun di sungai dan dunia yang tertutup awan iblis di balik sungai, ekspresinya menunjukkan keterkejutan. Saat ini, ras jahat telah menguasai sekte persenjataan dan 150 km di sekitarnya. Melalui serangga pelindung iblis dan binatang pengikis roh, mereka perlahan-lahan memakan dan mengubah area di depan mereka. Song Ting Yu menunjuk ke depan. Dalam setengah tahun ini, praktisi bela diri dari aliansi Suantian dan kuil delapan ekstrim telah bentrok dengan pihak lain beberapa kali. Tidak ada pihak yang menang. Kami tidak berani masuk terlalu dalam ke energi iblis bawah, dan mereka tidak berani keluar dari energi iblis bawah untuk membunuh kami. Saat ini, kami telah menggali sungai panjang di sekitar area yang mereka ganggu, dan menanam anggrek pembersi iblis di air sungai. Anggrek pembersi iblis dapat terus memurnikan energi iblis, jadi sungai panjang ini adalah garis pertahanan pertama kami. Sungai yang dipenuhi dengan anggrek pembersi iblis membentuk lingkaran di sekitar area tempat mereka berada. Mereka tidak bisa membiarkan energi iblis bawah terus menyebar dan meluas keluar untuk saat ini. Belakangan ini, ras-ras jahat tersebut sudah mulai tenang dan tidak mengerahkan para ahli untuk menyerang garis pertahanan pertama yang dibentuk oleh Demon Cleansing Orchids. Oleh karena itu, kami belum pernah bertempur sengit dengan mereka akhir-akhir ini. Kedua belah pihak berada dalam kebuntuan. Song Tingyu dapat menghubungi aliansi Suantian melalui Lyon Tin Gyok. Setelah dia keluar dari Laut Kabut Ungu, dia segera mengetahui situasi terkini. Melihat Kin Lai menatap sungai dengan heran, dia berinisiatif menjelaskan situasi saat ini dan menghilangkan keraguan Kin Lai. Kemudian dia berkata, orang-orang dari Kuil 8 Ekstrim berada di medan Perang Neter untuk mengangkut benda-benda lain yang dapat menghancurkan energi iblis Neter. Setelah beberapa saat, ketika barang-barang itu terkirim, mereka dapat membentuk garis pertahanan kedua. Sementara Kin Lai dan Song Tingyu sedang berbicara, Ling Yusi dan anggota keluarga Ling tiba-tiba berhenti di tepi sungai. Mereka berencana untuk pergi ke sungai ini menuju rawa beracun. Sungai ini dipenuhi dengan anggrek pembersih iblis. Di sisi sungai ini terdapat energi roh surga dan bumi. Di sisi lain sungai terdapat wilayah yang dikuasai oleh ras jahat yang diselimuti energi iblis. Pada saat ini, banyak anggota keluarga Ling berdiri di tepi sungai dan melihat energi iblis abu-abu yang menyelimuti dunia di seberang sungai. Melihat ke area yang bahkan tidak dapat dijangkau oleh sinar matahari, banyak orang menunjukkan ekspresi aneh. Kin, Kin Lai, Ling Feng berseru pelan. Kin Lai datang ketika mendengar berita itu dan bertanya dengan rasa ingin tahu, ada apa? Lihatlah energi iblis bawah di seberang sungai. Ling Feng berkata dengan serius. Kin Lai menoleh dan mendapati bahwa energi iblis bawah yang awalnya tipis di seberang sungai, karena suatu alasan, berkumpul dalam kelompok dan menjadi semakin tebal. Tak lama kemudian, di daerah seberang sungai dari keluarga Ling, energi iblis bawah berubah dari abu-abu menjadi awan iblis hitam pekat. Awan-awan iblis itu bergulung-gulung, dan seolah-olah ditarik oleh semacam kekuatan tertentu, semuanya menyerbu ke arah anggota klan keluarga Ling. Namun, karena keberadaan banyak anggrek pembersi iblis di sungai, awan-awan iblis akan segera menjadi tipis dan ringan begitu muncul di atas sungai yang lebar. Setelah beberapa saat, mereka akan hancur dan diserap oleh anggrek pembersi iblis dan menghilang sepenuhnya. Awan-awan iblis yang tebal terus berkumpul. Mereka berkumpul menjadi gumpalan-gumpalan dan menyerbu ke arah anggota klan keluarga Ling. Namun, tidak ada satupun awan iblis yang dapat bertahan lama di atas anggrek pembersi iblis. Awan-awan itu dengan cepat diserap dan dibubarkan. Ketika awan-awan itu melayang ke tengah sungai, semuanya menghilang. Namun, awan-awan iblis itu sangat kuat. Meskipun mereka menghilang berulang kali, meskipun mereka berulang kali dimurnikan oleh anggrek pembersi iblis, mereka tetap tidak menyerah dan terus berkumpul dan terus melonjak. Seolah-olah ada gaya magnet yang sangat kuat pada anggota keluarga Ling. Seolah-olah anggota keluarga Ling telah membentuk medan magnet yang sangat kuat yang terus-menerus menarik mereka, membuat mereka tidak dapat menolak. 297. Hui kecil menatap Hui kecil. Ling Suan-Suan menunjuk seorang anak laki-laki berusia sekitar 7 atau 8 tahun dan berteriak tanpa sadar. Nama anak laki-laki itu adalah Ling Hui. Ia digendong di punggung ayahnya. Saat itu, rambut Ling Hui sedikit demi sedikit berubah menjadi ungu. Teriaki Ling Feng kecil. Gadis lainnya, berusia sekitar 10 tahun, juga rambutnya berubah ungu sedikit demi sedikit. Perubahan mendadak ini membuat Qin Lai dan Song Ting Yu sangat terkejut. Melihat awan iblis yang tebal bergulung-gulung dan perubahan aneh kedua anak itu, bahkan orang yang paling lambat pun akan tahu bahwa kelainan keluarga Ling pasti terkait dengan energi iblis bawah. Energi iblis neter, itu benar-benar energi iblis neter. Ling Yu Shi menunjukkan ekspresi terkejut saat dia bergumam, Ketika aku berada di sekte persenjataan, ketika lorong neter yang jahat terbuka, aku merasakan darahku mendidih. Pada saat itu juga rambutku berubah menjadi ungu. Namun setelah kembali ke lembah kisah, warna ungu itu memudar lagi. Itu pasti karena aku terlalu jauh dari energi iblis bawah. Benar saja, perubahan keluarga Ling semuanya terjadi setelah lorong bawah tanah yang jahat terbuka. Ling Xuan Xuan juga berkata, Saat ini, apakah semua orang merasa darah mereka mendidih? Ling Yu Shi menatap mereka. Ling Xuan Xuan, Ling Feng, Ling Yun, dan kedua anak itu semuanya mengangguk padanya. Jadi, keluarga Ling kita adalah ras jahat. Sebenarnya, darah ras jahat mengalir di tubuh kita. Ling Yu Shi menundukkan kepalanya dan tiba-tiba tersenyum pahit. Alis Song Ting Yu berkerut erat. Tiba-tiba dia terdiam. Dia menatap anggota keluarga Ling, lalu ke awan iblis yang terus berkumpul. Tatapan matanya sangat rumit. Kita tinggalkan tempat ini dulu, kata Qin Lai dengan nada rendah dan berjalan berkeliling. Pergilah kerawa beracun dan keluarga Lingmu. Bahkan jika kita harus menggunakan energi iblis bawah untuk kembali ke ras jahat. Kita juga bisa melewati rawa beracun dan sekte persenjataan. Dia mendengar Song Ting Yu berkata bahwa akan ada orang dari aliansi Suantian dan kuil delapan ekstrim yang berpatroli di daerah ini. Dia takut ketidaknormalan keluarga Ling akan diketahui oleh orang lain. Perbatasan antara rawa beracun dan sekte persenjataan tidak dipatroli oleh kuil ekstrim ke delapan aliansi Suantian, jadi di sana jauh lebih aman. Ayo pergi, kata Ling Yu Shi dengan tegas. Semua anggota keluarga Ling sangat terkejut. Mereka semua ketakutan dengan asal-usul mereka sendiri. Pada saat ini, mereka tidak memiliki ide sendiri, dan mereka semua linglung saat mereka mengikuti jejak Ling Yu Shi dengan kaku. Ras jahat, kita sebenarnya ras jahat. Itulah yang ada di pikiran semua anggota keluarga Ling. Di dalam hati mereka, suara ras jahat bergema, menyebabkan mereka panik. Di mata para praktisi bela diri benua pasang merah, ras jahat identik dengan kekejaman dan kedengkian. Setiap praktisi bela diri di benua Scarlet Tide tahu ini. Mereka semua memandang ras jahat di alam neter sebagai momok dan binatang buas, dan mereka mengambil kejayaan dalam memusnahkan ras jahat tersebut. Anggota keluarga Ling tidak terkecuali. Sekarang, mereka tiba-tiba menemukan bahwa mereka sendiri adalah ras jahat, orang-orang yang selama ini mereka benci dan benci. Bagaimana mereka bisa menerima semua itu secara tiba-tiba? Oleh karena itu, semua anggota keluarga Ling terdiam sepanjang jalan. Bahkan Ling Yu Shi, Ling Suan Suan, dan Ling Feng pun tidak terkecuali. Mereka butuh waktu untuk mencerna, menstabilkan emosi mereka, dan mempertimbangkan kembali masa depan keluarga Ling sebagai ras jahat. Setelah mereka pergi, gumpalan awan iblis di seberang sungai terus mengembun dan tidak menyebar. Namun, awan iblis itu tampaknya telah kehilangan sasaran dan tidak menyeberangi sungai dengan gegabuh. Sebaliknya, mereka melayang di udara di seberang sungai seolah-olah sedang mencari sesuatu. Beberapa waktu kemudian, dua prajurit setan bertanduk tiba di burung hantu. Dari kedua prajurit setan bertanduk ini, satu memiliki tiga tanduk, dan yang lainnya memiliki empat. Kedua prajurit iblis bertanduk yang kuat itu menatap awan-awan iblis yang mengembun di langit dengan ekspresi terkejut. Anggota klan iblis bertanduk tiga itu berpikir sejenak dengan ekspresi bingung. Ia berkata dalam bahasa Neter Realem, mengapa energi iblis neter berkumpul dengan sangat tidak normal. Melihat tingkat kondensasinya, itu jelas disebabkan oleh semacam kekuatan. Tidak ada orang lain di daerah ini sebelumnya. Prajurit iblis bertanduk-bertanduk empat juga terkejut. Selain itu, cara energi iblis bawah berkumpul tampaknya disebabkan oleh darah anggota klan tingkat tinggi. Anggota klan tingkat tinggi bertanduk tiga itu terdiam sejenak dan berkata, Saudaraku, maksudmu? Tentu saja mereka adalah orang-orang yang memiliki darah dewa jahat. Hanya darah dewa jahat yang bisa menyebabkan energi iblis bawah menjadi luar biasa aktif dan bergejolak, menyebabkan energi iblis bawah berkumpul dengan sendirinya. Prajurit iblis bertanduk empat itu berteriak kaget. Bagaimana ini mungkin? Seluruh ras kita tidak memiliki ahli dengan darah dewa jahat. Mungkinkah ada ras kuat lain dari alam neter yang aktif di dekat sini? Jika ada, mereka seharusnya menghubungi kita terlebih dahulu. Mengapa mereka datang dan pergi? Tidak, itu tidak benar. Prajurit iblis bertanduk empat itu mengamati dengan seksama sejenak dan menggigil. Dia berteriak, lihat, awan-awan iblis ini berkelompok, yang berarti awan-awan itu terbentuk oleh darah dewa jahat. Dan ada beberapa kelompok awan ini, yang berarti beberapa orang dengan darah dewa jahat telah melewati tempat ini. Saudaraku, kau bicara omong kosong. Bagaimana mungkin ada begitu banyak orang yang memiliki darah dewa jahat? Prajurit iblis bertanduk yang melewati tiga tanduk itu menggelengkan kepalanya dengan aneh. Dia telah mendengar dari pamannya di klan bahwa bahkan klan terbesar dan ras terkuat di alam neter tidak memiliki banyak orang yang memiliki darah dewa jahat. Benua Scarletide ini hanyalah tempat kecil di alam roh. Bagaimana mungkin para ahli dari ras kita yang memiliki darah dewa jahat muncul di sini, dan ada beberapa dari mereka? Ini tidak dapat dipercaya. Sungguh tidak dapat dipercaya. Ayo, kita akan segera kembali dan melaporkan kejadian aneh ini kepada Tuan Kameng. MN. Di dalam rawa beracun, Kin Lai memimpin anggota keluarga Ling ke kedalaman rawa beracun. Anggota keluarga Ling terdiam sepanjang jalan. Wajah mereka muram, dan mereka masih belum bisa menerima kenyataan. Song Ting Yu tidak berbicara. Alisnya berkerut sepanjang jalan, seolah-olah dia sedang mempertimbangkan bagaimana menjelaskan masalah ini ketika dia melihat ayahnya. Dia mengira keluarga Ling berasal dari ras lain. Jika memang begitu, akan lebih mudah untuk menghadapinya. Tetapi sekarang setelah dia yakin bahwa keluarga Ling berhubungan dengan dunia Neter dan merupakan ras jahat di dunia Neter, masalahnya menjadi lebih rumit. Aliansi Suantian dan ras jahat dari alam Neter telah bertempur selama bertahun-tahun. Banyak ahli mereka telah terbunuh oleh ras jahat. Kebencian antara kedua belah pihak. Hal itu sudah lama tidak dapat didamaikan. Ayahnya tahu. Anggota keluarga Ling berasal dari alam Neter. Dengan pendapat ayahnya tentang ras jahat, bahkan jika Sueli menjelaskannya, dia mungkin tidak dapat menghilangkan prasangkanya. Selain itu, aliansi Suantian sedang berperang dengan ras iblis bertanduk dari alam Neter. Bagaimana dia akan membujuk mereka? Song Ting Yu merasa sakit kepala datang. Eh! Kin Lai berseru pelan. Matanya menatap bangunan-bangunan kayu yang tinggi dan megah di bawah kabut beracun itu dengan cahaya aneh. Bangunan-bangunan kayu itu. Jumlahnya hampir seratus. Masing-masing setidaknya tiga lantai, dan yang tertinggi lima atau enam lantai. Mereka tersebar di tanah kering di depannya. Pemandangan ini berkali-kali lipat lebih menakjubkan daripada saat dia meninggalkannya setengah tahun lalu. Secara samar-samar, dia nampaknya melihat peristiwa besar ketika sekte persenjataan belum meninggalkan gunung api. Sekte persenjataan adalah sekte persenjataan yang sesungguhnya. Baru setengah tahun berlalu, dan mereka tampaknya telah pulih. Song Tingyu memandang bangunan kayu yang baru dibangun dan menjadi terkejut. Ia memuji, pemurni benar-benar luar biasa. Tampaknya dalam waktu setengah tahun ini, saya akan dapat membuat beberapa kemajuan. Tampaknya kehidupan sekte persenjataan di rawa beracun cukup baik. Kin Lai menganggup dan melihat ke depan. Ia menemukan Pan Jue Ming, yang pernah menjaga kota Icestone. Kemudian, ia mengerti bahwa semua anggota pavilion persenjataan yang telah disebarkan oleh sekte persenjataan ke berbagai kekuatan besar semuanya telah kembali dan berkumpul di sini. Orang-orang ini merupakan bagian besar dari populasi sekte persenjataan. Kembalinya mereka segera mengisi kembali vitalitas sekte persenjataan dan menyebabkan skala sekte persenjataan meningkat lagi. Kin Lai, keberuntunganmu tidak buruk. Jika kamu bisa menjadi kepala sekte persenjataan, itu artinya kamu memiliki cukup banyak kekuatan di tanganmu. Dengan kekuatan ini, perkataanmu di benua Scarlet Tide akan jauh lebih berbobot di masa mendatang. Song Ting Yu berpikir sejenak dan berkata dengan serius, peganglah kekuatan ini di tanganmu. Ini akan sangat bermanfaat bagi dirimu dan orang-orang di sekitarmu. Kin Lai menunjukkan ekspresi serius. Kemudian, dia melolong panjang dan melangkah menuju sekte persenjataan. Siapa kau? Sebelum dia mendekat, seorang murid sekte luar sekte persenjataan tiba-tiba menjulurkan kepalanya, dan menatapnya dengan ekspresi tidak bersahabat. Dia dengan keras memarahi, ini wilayah sekte persenjataan. Orang yang tidak terkait tidak diizinkan masuk. Murid sekte luar ini mungkin baru saja kembali dari pavilion persenjataan kota lain. Dia belum pernah melihat Kin Lai sebelumnya, jadi dia tidak mengenalinya. Saya Kin Lai. Kin Lai mengerutkan kening. Omong kosong. Kin Zong? Tidak, Kin Lai dan penyihir aliansi Suantian itu jelas telah meninggal di alam nether. Peniruanmu terlalu palsu, bukan? Haha, menarik. Baru setengah tahun, dan kamu belum diakui. Song Ting Yu terkikik dan meliriknya, menggodanya dengan penuh minat. Panggil Tong Ji Hua untuk menemuiku. Kin Lai mendengus dingin. Kau pikir kau siapa? Orang itu mencibir. Tetua Tong bukanlah seseorang yang bisa kau temui kapanpun kau mau. Suara Lian Rou yang kurang ajar tiba-tiba terdengar dari dalam. Dia berlari keluar dengan gembira dan berteriak. Kin Lai, kamu masih hidup. Kakak senior Lian Rou, tentu saja aku masih hidup. Namun, tampaknya banyak orang mengira aku sudah mati. Kin Lai melirik orang itu. Jadi, itu benar-benar Junior Brother Kin. Maafkan saya. Saya adalah murid sekte luar, Liu Xiang. Saya dulu berada di pavilion persenjataan kota Laut Kabut Ungu dan baru saja kembali. Saya benar-benar tidak mengenali Junior Brother Kin. Ketika orang itu melihat bahwa Lian Rou telah mengonfirmasi identitas Kin Lai, dia akhirnya mengakui kesalahannya dan membungkuk. Ayo pergi. Kin Lai tidak peduli padanya. Dengan lambayan lengan bajunya, dia bersiap untuk memimpin orang-orangnya masuk. Saudara muda Kin, um, siapa orang-orang ini? Liu Xiang tiba-tiba menghalangi bagian depan dan menunjuk ke arah keluarga Ling. Ekspresinya sedikit malu, tetapi sikapnya tegas. Pemimpin sekte berkata bahwa situasinya terlalu kacau akhir-akhir ini. Kecuali jika itu adalah murid sekte, orang luar tidak diizinkan masuk. Adik Kin, ini adalah tugasku. Tolong jangan buat aku kesulitan. Kakak senior Lian Rou, bagaimana situasi di sekte saat ini? Bahkan aku tidak bisa membawa orang masuk. Kin Lai bahkan tidak menatapnya. Dia hanya bertanya pada Lian Rou dengan ekspresi muram. Ekspresi Lian Rou tampak getir. Dia mendesah pelan dan berkata, Kin Lai, beberapa hal telah terjadi di sekte baru-baru ini. Masuklah sendiri dulu. Aku akan menjelaskannya di sepanjang jalan. Orang-orang yang kau bawa akan menunggu di luar untuk sementara. Tidak akan terlambat untuk masuk setelah ketua sekte dan yang lainnya setuju. Ha, setengah tahun yang lalu, kamu masih ketua sekte Armamen Sek. Setengah tahun kemudian, kamu bahkan tidak bisa membawa orang masuk. Baru setengah tahun, dan perubahan ini sungguh cukup besar. Meskipun Song Ting Yu menggoda, ekspresinya juga penuh dengan keterkejutan. Dia juga tidak mengerti apa yang telah terjadi di sekte persenjataan dalam waktu setengah tahun yang singkat ini sehingga menyebabkan orang-orang ini memperlakukan Kin Lai seperti ini. 298. Melihat Kin Lai berjalan masuk bersama Lian Rau dengan ekspresi gelap, Song Ting Yu sedikit mengernyit. Dia mengeluarkan Leon Tin Giyok dan menghubungi aliansi Suantian. Dia ingin menyelidiki situasi sekte persenjataan melalui aliansi Suantian. Akhirnya, orang yang bertanggung jawab atas komunikasi dari aliansi Suantian mengatakan kepadanya bahwa sekte persenjataan sangat damai selama periode waktu ini. Tidak ada yang aneh. Ada yang salah. Song Ting Yu merasa semakin bingung. Setelah merenung sejenak, dia tiba-tiba tersenyum dan berjalan menuju pintu. Siapa kamu? Murid sekte luar bernama Liu Siang telah memperhatikan Song Ting Yu. Melihat kecantikan yang menawan dan menggoda, hatinya terbakar. Sekarang Song Ting Yu berjalan mendekat, dia buru-buru maju dan menghalangi di depan Song Ting Yu sambil tersenyum. Master sekte kami telah memerintahkan bahwa kecuali kamu adalah murid sekte, tidak seorang pun diizinkan masuk. Saya adalah penyihir dari aliansi Suantian yang Anda sebutkan sebelumnya. Song Ting Yu tersenyum manis. Ekspresi Liu Siang sedikit berubah. Mata indah Song Ting Yu tiba-tiba memancarkan cahaya aneh. Dia menatap Liu Siang dalam-dalam dan tertawa pelan dengan suara lembut, bisakah kau membiarkanku masuk? Ekspresi Liu Siang langsung menjadi lesu. Ia tampak bingung dan tidak tahu siapa dirinya lagi. Ia seperti terjebak dalam mimpi dan tidak bisa bangun. Ia bergumam seolah-olah sedang berbicara sambil tidur, kau boleh masuk. Terima kasih. Song Ting Yu meninggalkan serangkaian tawa seperti lonceng dan dengan mudah melangkah ke pintu masuk sekte baru sekte persenjataan. Kak, bukankah Qin Lai adalah ketua sekte persenjataan? Kenapa? Kenapa kita dilarang masuk? Ling Suan Suan tiba-tiba bertanya. Ling Chengzi, Ling Feng, dan yang lainnya juga terkejut dan bingung. Mereka tidak tahu apa yang terjadi di sekte persenjataan. Kami akan menunggu di luar. Ekspresi Ling Yusi acuh tak acuh. Dia tidak memanfaatkan kondisi mental Liu Siang. Dia tidak memanfaatkan kesempatan untuk membawa anggota keluarga Ling. Sebaliknya, dia berkata, semuanya, tetaplah bersama. Jangan berpisah dan jangan berkeliaran. Asal kita menunggu, saya rasa tidak akan lama lagi Qin Lai dapat mengatur segalanya dan kita bisa berangkat ke sana dengan lancar. Jika Qin Lai kehilangan kekuatannya di sekte persenjataan, maka bertahan di sekte persenjataan mungkin bukan pilihan yang tepat. Mata tetua Ling kangan berkedip. Semua orang, pikirkanlah. Pikirkanlah masa depan kita. Huh, kalau kita benar-benar menyandang nama ras jahat, bagaimana keluarga Ling kita akan membangun dirinya di benua Scarlet Tide di masa depan? Para anggota keluarga Ling terdiam lagi. Kakak senior Lian Rowe, sekte ini telah banyak berubah dalam enam bulan terakhir. Banyak bangunan kayu telah dibangun, dan suasana sekte telah dipulihkan. Qin Lai berjalan masuk ke dalam dan berkata dengan wajah cemberut. Sepanjang jalan, ada banyak wajah yang tidak dikenal. Mereka semua pasti berasal dari pavilion persenjataan yang tersebar. Kadang-kadang, ada beberapa wajah yang dikenal, tetapi setelah melihat Qin Lai, setelah sesaat terkejut, mereka menganggukkan kepala untuk memberi salam, tetapi mata mereka agak berkedip, seolah-olah mereka malu melihatnya. Ini membuat Qin Lai mengerti bahwa sesuatu pasti telah terjadi di sekte tersebut dalam enam bulan terakhir. Tidak lama setelah kepergianmu, ketua sekte diselamatkan oleh aliansi Suantian. Ketika dia bangun, dia dalam keadaan bersemangat dan tidak lagi sesedih sebelumnya. Atas perintahnya, kami mulai membangun bangunan-bangunan kayu. Dengan kembalinya anggota-anggota sekte yang tersebar, kami perlahan-lahan menjadi lebih kuat dan mendapatkan kembali sebagian kejayaan kami sebelumnya. Lian Rau memperlambat langkahnya dan tiba-tiba berkata, ketika Master Sekte dan tiga pendeta agung mendengar bahwa kau telah jatuh ke alam neter, mereka mengira kau telah mati. Mereka menghela nafas dan tidak menunjukkan ekspresi apapun setelah itu. Mereka hanya berkata bahwa sangat disayangkan Anda tidak meninggalkan metode penempaan Terminator Profound Bomb. Ketika keluarga Ling ditekan oleh lembah kisah, mereka juga berteriak beberapa kali secara simbolis. Namun, mereka jelas tidak berniat membantu keluarga Ling karena kamu. Kemudian, ketika lembah kisah memaksa Ling Yusi dan Ling Suan-Suan untuk menikahi Li Zhongzeng dan Bu Siang sebagai selir, Tusi Kiong dari Aula Asura kegelapan bahkan mengirim pesan, berharap agar Sekte Persenjataan dapat bekerja sama dengan mereka untuk mengintimidasi lembah kisah. Namun, Master Sekte dan yang lainnya tidak menanggapi ekspresi Kin Lai gelap dan dingin, dan dia tidak mengeluarkan suara apapun. Tiba-tiba dia sedikit mengerti Yi Yuan. Dia mengerti mengapa Yi Yuan mengkhianati Sekte Persenjataan dan melakukan hal yang merugikan Sekte tersebut. Di satu sisi, Yi Yuan melakukannya demilian Rau, di sisi lain, karena Yi Yuan terlalu kecewa dengan Ying Xing Ran dan yang lainnya. Seperti yang dikatakan Yi Yuan, setelah Lian Rau dan Tang Siki ditangkap dan diancam oleh Blut Sado, dia secara pribadi pergi menemui Ying Xing Ran dan melaporkan masalah tersebut. Namun, Ying Xing Ran berpikir bahwa nyawa Lian Rau dan Tang Siki tidak seberharga nyawa Kin Lai saat itu. Setelah mempertimbangkan manfaatnya, ia dengan tegas meninggalkan Tang Siki dan Lian Rau. Ia bahkan dengan tegas memperingatkan Yi Yuan agar tidak memberitahunya tentang masalah ini. Pada saat ini, mendengarkan kata-kata Lian Rau, Kin Lai tiba-tiba sangat memahami perasaan Yi Yuan saat itu. Jangan merasa terkejut, Master Sekte dan tiga pendeta agung selalu seperti ini. Senyum Lian Rau tampak getir. Di mata mereka, hanya mereka yang dapat memperkuat Sekte dan membawa harapan bagi Sekte tersebut yang layak untuk dipelihara dengan sekuat tenaga. Itulah sebabnya mereka bisa dengan mudah mengorbankan aku dan Siki untukmu. Dulu saat kau belum menunjukkan bakatmu, mereka masih bisa berpura-pura tidak tahu bahwa Liang Sau yang telah menyakitimu dua kali. Ekspresi Kin Lai sekelam air yang tenang. Kali ini pun sama. Mereka tidak akan membuat keributan besar atas orang yang sudah meninggal. Mereka pikir itu tidak ada gunanya dan tidak akan membantu perkembangan Sekte persenjataan sedikitpun. Lian Rau sangat lugas. Mereka tidak akan melakukan hal-hal yang tidak berguna. Terima kasih, Suster Senior Lian Rau, atas bimbingan Anda. Kin Lai berkata dengan serius. Saat ini, di mata Ketua Sekte dan tiga pendeta agung, Fan Lai adalah kesayangan mereka yang sejati. Lian Rau tiba-tiba berhenti dan mendengus sambil mengerutkan kening. Siapa Fan Lai? Kurasa aku belum pernah mendengar nama ini sebelumnya. Kapan orang seperti itu muncul di Sekte Persenjataan? Kin Lai bertanya dengan dingin. Saya juga tidak tahu siapa dia. Ketika Lian Rau menyebut orang ini, ada rasa jijik yang jelas terlihat di matanya. Sebulan yang lalu, dia tiba-tiba datang ke Sekte Persenjataan dengan hewan peliharaan jantan dan betinanya. Dia meminta untuk bertemu dengan Ketua Sekte dengan menyebutkan namanya. Ketika saya melihat Ketua Sekte dan tiga pendeta agung, saya sedikit bingung pada awalnya. Ketika mereka melihat orang ini mengeluarkan token aneh, Ketua Sekte dan tiga pendeta agung langsung sangat gembira. Mereka dengan hormat menyambut orang ini ke dalam ruang rahasia dan berbicara dengannya untuk waktu yang lama. Wajah hewan peliharaan jantan dan betina Kin Lai dipenuhi dengan keheranan. Kin Lai terdiam. Token yang dikeluarkannya juga diukir dengan banyak gambar cabul pria dan wanita yang sedang berhubungan seks. Fan Lai ini baru saja membuat Sekte itu kacau balau, tetapi pemimpin Sekte dan tiga pendeta agung masih membiarkannya berbuat sesuka hatinya. Lian Rau menggertakkan giginya. Siki menjadi sasaran Fan Lai. Dia tidak punya pilihan selain bersembunyi di kedalaman rawa beracun dengan kedok memetik tanaman obat. Sedangkan aku, kalau saja aku tidak mengeluarkan ilmu rahasia dan melumuri sekujur tubuhku dengan racun, mungkin aku juga akan terjerat dengan orang jahat ini. Saat Lian Rau berbicara, dia tiba-tiba mengeluarkan jurus rahasia. Kemudian, gumpalan asap beracun keluar dari tubuhnya. Kulitnya juga berubah menjadi warna hijau ungu yang menakutkan seolah-olah dia telah diracuni. Setelah aku menjadi seperti ini, Fan Lai itu berhenti menggangguku dan aku pun dapat tinggal dengan aman di Sekte itu. Lian Rau mendesah. Fan Lai itu pasti dari Sekte Joyful Union. Suara lembut Song Tingyu terdengar dari samping. Dia sepertinya telah menguping sepanjang jalan. Pada saat ini, dia tiba-tiba muncul di samping Kin Lai dan Lian Rau. Sekte Joyful Union terletak di benua Heavenly Fate. Sama seperti kuil delapan ekstrim milik aliansi Suantian, Sekte Joyful Union juga merupakan kekuatan tembaga. Tokoh besar yang melindungi Sekte Persenjataan di masa lalu adalah seorang ahli dari Sekte Persatuan Gembira. Itu karena kami tahu bahwa setelah ahli itu meninggalkan lembah Persatuan Gembira, tidak ada berita tentangnya untuk waktu yang lama. Itulah sebabnya kami menyerang Sekte Persenjataan. Sudah berapa lama kamu mendengarkannya? Kin Lai mendengus. Dari awal sampai akhir, Song Tingyu tersenyum manis seolah-olah dia tidak melihat ketidakpuasan di wajahnya. Dia melanjutkan, ketika Ying Xing Ran dan tiga pendeta dari Sekte Persenjataan melihatnya mengeluarkan token dan tahu bahwa dia dari Sekte Persatuan Kegembiraan, mereka secara alami melihatnya sebagai penyelamat mereka. Dapat dimengerti bahwa mereka akan dengan hati-hati mendukungnya. Kamu mengatakan bahwa dia dapat menyelesaikan krisis Sekte Persenjataan. Kin Lai mengerutkan kening. Begini saja. Alasan kami tidak menyerang Sekte Persenjataan di masa lalu adalah karena kami waspada terhadap Sekte Persatuan Kegembiraan. Meskipun Sekte Joyful Union adalah pasukan tembaga seperti kita, Kuil Delapan Ekstrim Aliansi Suantian, kekuatannya lebih kuat dari kita dan Kuil Delapan Ekstrim. Jika kita bekerja sama dengan Kuil Delapan Ekstrim, kita mungkin bisa melawan Sekte Joyful Union dengan hasil seri. Song Tingyu tidak menyembunyikannya darinya dan berkata terus terang, Fan Lai ini datang dengan token Sekte Persatuan Gembira. Bahkan Aliansi Suantian dan Kuil Delapan Ekstrim mungkin tidak berani menyentuh Sekte Persenjataan sekarang. Bagi Sekte Persenjataan, token Sekte Persatuan Gembira adalah jimat penyelamat hidup. Jika mereka dapat menjalin hubungan dengan Sekte Persatuan Gembira, Sekte Persenjataan akan benar-benar memiliki kepercayaan diri di benua Scarlet Tide dan tidak perlu lagi waspada terhadap kita dan Kuil Delapan Ekstrim. Jadi mereka memanjat cabang yang tinggi. Tatapan mata Kin Lai berubah sedikit dingin. Di mana Kin Lai? Di mana Kin Lai? Pada saat itulah suara Ying Xing Ran, Luo Zichang, dan yang lainnya terdengar dari pintu masuk aula prosedur yang baru. Mereka tampaknya baru saja menerima berita itu dan berjalan keluar dengan ekspresi gembira. Kin Lai berdiri di sudut dan menatap Ying Xing Ran dan yang lainnya dari jauh. Melihat senyum di wajah mereka, dia tiba-tiba merasa sedikit kesal. Kin Lai adalah orang yang mencabut pilar polaroh dan menyebabkan lorong bawah tanah yang jahat terbuka, namun dia masih punya nyali untuk kembali. Sebuah suara yang tidak dikenal datang dari dalam aula prosedur. Nada suaranya sangat arogan dan dingin. Pembukaan lorong bawah tanah yang jahat akan menyebabkan benua Scarlet Tide mengalami malapetaka, dan penyebab utama dari semua ini adalah Kin Lai. Orang ini mengalihkan topik pembicaraan dan tertawa dingin, menurutku orang ini pasti telah membuat kesepakatan dengan ras jahat. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia bisa lolos hidup-hidup setelah jatuh ke alam neter dengan alam dan kultifasinya yang rendah. Heh, aku khawatir dia jatuh ke alam neter untuk mengklaim penghargaan dan memberitahu ras jahat bahwa dia membantu mereka membuka lorong itu. Pasti begitu. Orang ini bahkan belum menampakkan wajahnya, tapi dia sudah tanpa ampun menuangkan air kotor pada Kin Lai. Ini, ini. Di sisi lain, Ying Xing Ran, Luo Zichang, dan yang lainnya hanya tersenyum canggung ketika mendengar kata-kata Fan Le. Mereka sebenarnya tidak berani membantah, seolah-olah mereka takut menyinggung orang ini. Hal ini menyebabkan Kin Lai menjadi semakin kecewa terhadap mereka. 299 Di dalam aula besar surga mendalam, semua orang menatap Kin Lai serempak, ingin Kin Lai membuktikan dirinya. Song Ting Yu ingin menjelaskan, tetapi dia dihentikan oleh tatapan ayahnya. Ekspresinya sedikit khawatir. Di bawah tatapan tiga patriark aliansi surga mendalam, Kin Lai tetap tenang. Dia menyeringai dan berkata, bisakah aku membuktikan ketidakbersalahanku dengan membunuh beberapa anggota klan iblis bertanduk? Di alam neter, kau telah membunuh banyak anggota klan iblis bertanduk. Aku bisa membuktikannya. Song Ting Yu berseru. Ras jahat mungkin sengaja mengorbankan diri mereka untuk membiarkanmu menyelinap ke aliansi surga yang mendalam. Oleh karena itu, membunuh beberapa anggota klan iblis bertanduk tidak dapat membuktikan apapun. Ni Yuan tersenyum dingin. Kin Lai merentangkan tangannya dengan ekspresi tak berdaya. Lalu menurutmu bagaimana aku harus membuktikan diriku? Metode yang paling sederhana adalah mencari ingatanmu. Jika kami bertiga bertindak secara pribadi, kau tidak akan terlalu terluka. Ni Yun menatap dahi Kin Lai dengan jahat, matanya gelap dan dingin. Ekspresi Paman Ni dan Song Ting Yu berubah, mata mereka tidak bersahabat saat mereka berkata, merampas ingatan selalu memiliki efek samping. Senior Song, apa pendapatmu tentang masalah ini? Kin Lai menatap lurus ke arah Song Yu, tidak ada sedikitpun rasa takut di matanya. Jika kamu benar-benar tidak mau percaya padaku, maka itu mudah. Aku akan berbalik dan pergi. Ni Yuan menghalangi pintu masuk dan menggelengkan kepalanya, berkata dengan bangga, kota surga mendalammu bukanlah tempat di mana kamu dapat datang dan pergi sesuka hatimu. Kurang ajar, Song Ting Yu sangat marah. Kin Lai dibawa ke kota surga mendalam olehku. Jika kamu benar-benar tidak mau percaya padanya, maka akulah yang akan mengusirnya dari kota ini. Nak, apakah kamu hanya berani berdiri di belakang seorang wanita? Ni Yuan tidak berdebat dengan Song Ting Yu, malah menatap dingin ke arah Kin Lai. Namun, Kin Lai tidak menatapnya. Sebaliknya, dia menatap Song Yu. Dia bertanya, Senior Song, apakah ini cara keluarga Song memperlakukan tamu mereka? Song Yu sedikit mengernyit. Kin Lai tiba-tiba tertawa panjang. Dia mengangguk pada Song Yu dengan kecewa, lalu berbalik dan berjalan menuju pintu masuk aula. Sambil berjalan, dia berkata, Aku ingin melihat bagaimana aliansi surga mendalam milikmu dapat menjebakku. Aku juga ingin tahu apakah kota surga mendalam benar-benar tidak dapat dihancurkan. Cincin spasialnya berkelebat. Tiba-tiba, tangan kirinya mencengkeram mata es dengan erat. Gelombang fluktuasi spasial muncul dari dalam bola es yang tembus cahaya itu. Di tangan kanannya, bom mendalam Terminator muncul satu demi satu. Bom mendalam Terminator yang bundar ini tampak sangat menakjubkan karena benar-benar bertumpuk di telapak tangannya seperti piramida manusia. Dengan Eye of Frost di satu tangan dan Terminator Profound Bom di tangan lainnya, ekspresi Kin Lai tampak santai. Langkah kakinya santai saat ia berjalan menuju Niyuan. Song Ting Yu awalnya ingin mencegahnya. Melihatnya mengambil sikap yang begitu kuat, mata indahnya tiba-tiba berbinar. Ia tiba-tiba mengerutkan bibirnya menjadi senyuman dan berhenti begitu saja. Tiga hingga empat Terminator Profound Bom sudah cukup untuk menghancurkan sebuah kota kecil milik Hornet di Menrace. Jika enam Terminator Profound Bom meledak pada saat yang sama, para elit dari lima pasukan akan terbunuh. Jika tujuh hingga delapan Terminator Profound Bom meledak pada saat yang sama, bahkan seorang praktisi bela diri Fulfillment Realm mungkin tidak dapat lolos tanpa cedera. Ekspresi Song Ting Yu serius dan nadanya santai. Ia berkata pelan, aku ingat setidaknya ada selusin Terminator Profound Bom di cincin spasial Kin Lai, kan? Lebih tepatnya, totalnya ada delapan belas bom Terminator yang mendalam. Alasan saya tidak bertemu dengan Anda tepat waktu adalah karena saya ingin menempa beberapa lagi. Kin Lai pernah bertarung berdampingan dengannya di alam neter, jadi hati mereka terhubung. Dia langsung tertawa dan menjawab, meledakan delapan belas bom Terminator yang mendalam secara bersamaan. Heh, saya belum pernah mencobanya sebelumnya. Empat bom Terminator yang mendalam dapat menghancurkan sebuah kota kecil. Delapan belas, saya kira, dapat menghancurkan setidaknya sepertiga dari kota surga yang mendalam. Ekspresi semua orang di aula berubah. Tatapan dingin Ni Yun langsung mendarat di tangan Kin Lai. Xie Yaoyang dan Xie Jing Suan mengerutkan kening dalam-dalam saat mereka menatap Ni Yuan dan Kin Lai tanpa berkedip. Anehnya, pemimpin aliansi dari aliansi surga yang mendalam, Song Yu, tiba-tiba menyipitkan matanya. Ekspresinya tenang dan alami, seolah-olah dia tidak khawatir sedikitpun. Dia bahkan diam-diam bertukar pandang dengan Song Ting Yu. Ni Yuan, kan, Kin Lai menyeringai, senyumnya cerah saat dia maju. Anda dapat mencoba menghentikan saya. Namun, izinkan saya mengatakan ini terlebih dahulu, saya orang yang agak pengecut. Saat saya menemukan sesuatu yang salah, saya akan mengaktifkan Terminator Profound Bomb. Ekspresi Ni Yuan sangat marah. Tentu saja, sebelum Terminator Profound Bomb benar-benar meledak, saya harus dapat menggunakan artefak roh spasial saya untuk langsung melarikan diri dari kota surga yang mendalam. Kin Lai menambahkan sambil tersenyum. Ni Yuan tertawa dingin dari belakang. Saat Anda mengaktifkan Terminator Profound Bomb, saya pasti akan membunuh Anda. Anda tidak akan memiliki kesempatan untuk menggunakan artefak roh spasial Anda untuk melarikan diri. Saya dapat menyalakan setidaknya 18 Terminator Profound Bomb. Apakah saya dapat melarikan diri atau tidak? Heh, kita lihat saja nanti. Kalian juga dapat mencoba. Nada bicara Kin Lai tenang, tetapi matanya bersinar dengan cahaya merah tua yang berdarah. Ketiga senior di alam fragmentasi secara alami tidak akan mengalami kecelakaan apapun, tetapi yang lainnya mungkin belum tentu aman. Dia tersenyum pada Ni Yuan. Kesombongan di wajah Ni Yuan tidak berubah. Ni Yuan sedikit mengernyit. Saya akan meninggalkan Aula sekarang juga. Jika aku menemukan seseorang bertindak gegabuh, maka aku akan menguji kekuatan 18 bom Terminator yang meledak. Suara Kin Lai menjadi tenang. Dia berjalan selangkah demi selangkah menuju posisi Ni Yuan. Aula besar surga yang mendalam tiba-tiba menjadi sunyi senyap. Ekspresi Ni Yuan sedingin es, ekspresinya dingin dan menyeramkan. Tatapannya tertuju pada Kin Lai dan Ni Yuan, tetapi dia tidak mengatakan sepatah katapun. Dia juga ingin melihat siapa yang lebih ganas dan lebih kejam antara Ni Yuan dan Kin Lai. Saat 18 bom Terminator yang mendalam meledak, Ni Yuan kemungkinan besar akan mati. Di sisi lain, Kin Lai tidak akan memiliki kesempatan untuk mengaktifkan artefak roh spasial untuk kedua kalinya dan melarikan diri di bawah penjagaan Ni Yuan. Kin Lai kemungkinan besar akan mati juga. Jika Ni Yuan mencoba menghentikannya, apakah Kin Lai benar-benar berani mengaktifkan bom Terminator yang mendalam tanpa peduli di dunia? Saat Kin Lai mengaktifkan bom Terminator yang mendalam, dia akan benar-benar menyinggung aliansi surga yang mendalam. Baik itu Song Yu atau Xie Yaoyang, keduanya akan menyerang pada saat yang sama dan langsung membunuhnya. Ni Yun 100% yakin bahwa Kin Lai akan langsung terbunuh di bawah serangannya dan Xie Yaoyang. Dia tidak akan memiliki kesempatan untuk mengaktifkan artefak roh spasial untuk kedua kalinya. Itu karena bom Terminator yang mendalam dapat diaktifkan dan diledakkan dengan satu sambaran petir, tetapi tidak semudah itu menggunakan artefak roh spasial untuk melarikan diri. Dia tidak berpikir bahwa Kin Lai benar-benar berani mengabaikan kehati-hatian. Dia tidak berpikir bahwa Kin Lai akan berani menjadi begitu gila, jadi dia berpikir bahwa Kin Lai akan meringkuk di saat kritis. Tentu saja, jika Kin Lai benar-benar berani menjadi begitu ganas, maka Ni Yuan pasti akan mati bersamanya. Dia tidak mengatakan apapun untuk menghentikannya. Dia hanya ingin melihat, untuk melihat putranya, untuk melihat apakah dia akan muncul sebagai pemenang dalam pertempuran yang sangat mengerikan ini. Suan, R, minggirlah dari belakangku. Xie Yaoyang tiba-tiba berseru dengan nada rendah. Mata Xie Jing Suan yang jernih dan dingin bersinar dengan cahaya aneh. Dia menatap Kin Lai tanpa berkedip saat tubuhnya diam-diam menyusut di belakang punggung Xie Yaoyang. Selain itu, dia mengambil inisiatif untuk mengedarkan senirohnya, menyebabkan cahaya biru berkabut muncul di tubuhnya. Dua orang gila. Di sisi lain, Song Ting Yu mengumpat dengan nada rendah. Tanpa menunggu Song Yu memanggilnya, dia buru-buru bersembunyi di belakang Song Yu dan mengingatkannya dengan suara kecil, Ayah, Kin Lai benar-benar berani. Ekspresi Song Yu lembut. Dia tidak mengatakan apa-apa dan hanya menyipitkan matanya, dengan tenang menatap mereka berdua. Xie Jing Suan mengingat waktu singkat yang dihabiskannya bersama Kin Lai di masa lalu. Dia ingat bagaimana Kin Lai telah membunuh Du Haitian di jalan di depan sekte persenjataan. Dia telah menikam Liang Sao Yang sampai mati, mengabaikan upaya semua orang untuk menghentikannya. Dia telah menggunakan bom Terminator untuk membunuh orang-orang dari lima kekuatan yang berbeda. Semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa gelisah. Dia juga buru-buru mengingatkannya dengan suara rendah, Ayah, Kin Lai, Kin Lai mampu melakukan apa saja. Ekspresi Xie Yaoyang sedikit bergetar saat dia mengangguk sedikit dan mulai mempersiapkan diri dengan hati-hati. Suara Song Ting Yu dan Xie Jing Suan sangat lembut. Namun, di aula besar surga yang mendalam yang tiba-tiba menjadi begitu sunyi sehingga suara jarum jatuh dapat terdengar, seruan lembut kedua wanita itu masih sejelas sebelumnya. Oleh karena itu, Ni Yun, Ni Yuan, dan putranya, Ni Yun, mendengar mereka dengan jelas. Ekspresi Ni Yun sedikit berubah, tetapi dia tetap tidak bersuara. Tatapan mata Ni Yuan tajam, dan wajahnya pucat pasi. Dia menatap Kin Lai dan Terminator Profound Bomb di tangan Kin Lai seperti serigala lapar. Pada saat ini, Kin Lai hanya berjarak lima langkah darinya. Di bawah tatapan mata Ni Yuan yang sangat tajam, Kin Lai menyeringai. Jari-jarinya yang mencengkeram Terminator Profound Bomb dengan erat tiba-tiba melepaskan sambaran petir tipis. Pupil mata Ni Yuan mengecil saat dia tiba-tiba merasakan tekanan yang menyesakkan. Napasnya tiba-tiba menjadi sangat berat, dan setiap napas yang diambil sepertinya menghabiskan seluruh kekuatannya. Ekspresi Ni Yuan sangat buas, seperti binatang buas yang berada di ambang kepunahan. Itu sangat menakutkan. Di sisi lain, Kin Lai masih santai dan tenang. Seolah-olah dia tidak tahu bahwa satu gerakan ceroboh dapat mengirimkannya ke kutukan abadi. Ziz. Dia melangkah maju, dan sambaran petir lainnya dilepaskan dari ujung jarinya. Sambaran petir itu melewati Terminator Profound Bomb. Gumpalan petir itu tampak sangat menggetarkan jiwa. Mata Ni Yuan benar-benar merah, seolah-olah dia telah mengolah seni roh darah. Dia menatap kedua sambaran petir itu. Tubuhnya mulai sedikit gemetar. Ziz. Kin Lai melangkah maju lagi, dan sambaran petir lain melesat keluar dari ujung jarinya. Betis Ni Yuan tiba-tiba bengkok dengan keras. Ledakan. Dia tiba-tiba terduduk di tanah, seluruh tubuhnya basah oleh keringat. Seolah-olah semua kekuatannya telah tersedot abis. Kin Lai akhirnya tiba di depan Ni Yuan. Dia berdiri, sementara Ni Yuan lumpuh di tanah. Karena itu, dia menatap Ni Yuan dan berkata dengan dingin, kau masih terlalu tidak berpengalaman untuk membandingkan siapa yang tidak takut mati denganku. Ni Yuan terengah-engah sambil melotot ke arah Kin Lai. Dia mendengarkan ejekan dingin Kin Lai, tetapi dia tidak berani bergerak sembarangan. Jika tempat ini tidak menahanku, maka akan ada tempat yang menahanku. Sepertinya sudah waktunya untuk melakukan perjalanan ke kuil delapan ekstrim. Aku pikir guru suci kuil delapan ekstrim mungkin sedikit lebih mudah diajak bicara. Kin Lai berbalik dan tersenyum bebas pada ketiga leluhur itu. Kemudian, dia berjalan keluar dari aula dengan kepala terangkat tinggi, berkata, hari ini, bom Terminator yang mendalam tidak meledak di kota surga yang mendalam. Di masa depan, mungkin orang-orang dari kuil delapan ekstrim dapat membantu saya mencapai ini dengan bom Terminator yang mendalam. Saya belum pernah melihat junior yang begitu sombong sebelumnya. Ni Yuan tiba-tiba berteriak dengan kasar. Anak ini adalah karakter, Xie Yaoyang yang tinggi dan mengesankan menatap Kin Lai dalam-dalam dan tiba-tiba mengangguk. Kin Lai, yang telah lama menatap Song Yu dengan acuh-ta'acuh, akhirnya membuka mulutnya lagi. Kali ini, senyum muncul di wajah Song Yu saat dia berkata dengan keras, Kami hanya mengujimu. Kami ingin melihat orang seperti apa dirimu, yang telah merusak rencana aliansi surga mendalam berkali-kali. Mulai sekarang, kamu adalah delegasi asing dari keluarga Song dan anggota aliansi surga mendalam. Mulai sekarang, kita semua berada di pihak yang sama. Kamu tidak bisa begitu saja mengeluarkan bom mendalam Terminator dan main-main. Oh, jadi seperti itu. Kin Lai berhenti di luar aula dan melirik Ni Yuan. Dia terkekeh dan berkata, Aku hanya bercanda dengan kakak ini tadi. Aku harap kakak ini tidak keberatan. Ekspresi Ni Yuan seburuk yang terlihat. 300. 12 Pilar Polar Roh adalah fondasi sekte persenjataan, simbol unik sekte persenjataan, dan metode yang digunakan sekte persenjataan untuk memilih pengikut yang berpotensi. Di sekte persenjataan, tidak ada yang lebih penting daripada 12 Pilar Polar Roh. Ketika Ying Xing Ran dan tiga pendeta agung mengetahui bahwa Kin Lai telah jatuh ke alam neter, mereka sedih dan menyesal untuk waktu yang lama. Namun, yang benar-benar membuat mereka sedih adalah mereka tidak dapat menemukan Pilar Polar Roh. Adapun Kin Lai, di mata mereka, dia tidak sepenting Pilar Polar Roh. Sekarang ketika Kin Lai hendak pergi, Ying Xing Ran merasa sedikit malu. Namun dia tetap tanpa malu meminta Kin Lai untuk meninggalkan 12 Pilar Polar Roh itu. Bagi sekte persenjataan, Pilar Polar Roh adalah sumber kehidupan mereka. Diagram roh sekte persenjataan semuanya terkait dengan 12 Pilar Polar Roh. Ying Xing Ran membungkuk dengan tangan terlipat di depannya. Ia merendahkan sikapnya dan tampak rendah hati, tetapi matanya sangat bertekad. Kita tidak boleh kehilangan Pilar Polar Roh. Jadi, karena Anda bersikeras untuk pergi, silakan tinggalkan Pilar Polar Roh di belakang. Kin Lai, pikirkanlah baik-baik. Jangan bersikap impulsif. Luo Zichang melanjutkan, bagi sekte persenjataan, kamu juga merupakan sebuah keberuntungan. Kamu adalah masa depan sekte persenjataan. Tetapi jika Anda benar-benar memutuskan untuk meninggalkan sekte tersebut, maka Pilar Polar Roh harus ditinggalkan. Jiang Hao dan Fang Ki tertawa canggung dan mengangguk. Mereka berempat memiliki pendapat yang sama. Ekspresi Kin Lai sangat mengerikan. Dia menatap Ying Xing Ran dalam-dalam dan melihat bahwa cahaya di mata Ying Xing Ran telah menghilang. Dia tiba-tiba mengerti. Sebelumnya, pikiran dan jiwa Ying Xing Ran telah terluka parah. Sekte persenjataan telah mencoba berbagai cara untuk menyembuhkannya, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya. Ying Xing Ran juga sudah kehilangan harapan. Dia tahu bahwa dia akan mati, jadi dia terburu-buru mencari penggantinya. Liang Yang Su, dia sendiri, mereka semua adalah harapan Ying Xing Ran, yang diyakini Ying Xing Ran akan menghidupkan kembali sekte tersebut. Tiga pendeta agung, Luo Zichang, Fang Ki, dan Jiang Hao, sudah tua dan tidak dapat lagi memimpin sekte persenjataan. Itulah sebabnya mereka berempat dengan mudah menyerahkan posisi Master Sekte kepadanya dan membiarkannya menggantikan Ying Xing Ran di tahta Master Sekte. Namun, setengah tahun yang lalu, atas permintaannya, aliansi Suantian telah menyelamatkan Ying Xing Ran. Setelah pikiran dan jiwa Ying Xing Ran disembuhkan, Ying Xing Ran pulih ke keadaan semula. Ying Xing Ran sedang berada di puncak hidupnya. Dulu, dia mengira akan mati, itulah sebabnya dia patah semangat dan ingin mundur. Sekarang setelah dia penuh energi, bagaimana mungkin dia rela membiarkannya mengambil posisi Master Sekte Persenjataan? Ketika Sekte Persenjataan dalam bahaya, dialah yang melangkah maju dan membantu Sekte Persenjataan mengatasi krisis. Di dalam Sekte, dia juga telah mengumpulkan sejumlah ketenaran dan popularitas. Jika dia benar-benar tinggal di Sekte Persenjataan, bukankah itu akan mengancam posisi Ying Xing Ran? Tidak mengherankan bahwa Ying Xing Ran ingin memanggil kembali bawahan kepercayaannya yang tersebar di seluruh tempat. Tidak mengherankan bahwa setelah dia menyatakan bahwa dia akan meninggalkan Sekte Persenjataan, Ying Xing Ran hanya memberinya beberapa kata nasihat sebelum segera meminta pilar polaroh. Qin Lai tiba-tiba mengerti bahwa di lubuk hati Ying Xing Ran, dia mungkin ingin dia pergi secepat mungkin. Setelah memikirkan semua ini, Qin Lai tertawa dingin di dalam hatinya. Melihat Ying Xing Ran dan tiga pendeta agung, dia berkata, 12 pilar polaroh telah disempurnakan olehku dan terhubung dengan daging dan darahku. Jika kamu dengan paksa mencabutnya, aku akan terluka parah dan bahkan mungkin menghancurkan jiwaku. Hal ini menyebabkan wajah Ying Xing Ran dipenuhi dengan keterkejutan. Ketiga pendeta agung itu saling memandang. Mereka tahu bahwa Qin Lai tidak akan menyerahkan pilar polaroh. He he, kalau aku yang mendapat sesuatu sebaik pilar polaroh, aku tak akan menyerahkannya meski aku mati. Di sampingnya, Fan Lai tertawa aneh. Di sana, di mana-mana. Ketua Sekte dan Qin Lai mulai berdebat. Qin Lai ingin meninggalkan Sekte Persenjataan. Mari kita pergi ke sana dan melihatnya. Semakin banyak pengikut dan tetua Sekte yang tersebar di sekitar area itu berkumpul dan mengepung area itu dengan sangat rapat sehingga tidak ada setetes air pun yang dapat menetes. Tong Ji Hua, Tan Dong Ling, Wei Qing, Han Qing Rui, Kang Zi, Lian Rou, dan orang-orang lain yang dikenal Qin Lai semuanya ada di antara kerumunan. Mereka memandang Qin Lai dari jauh dengan ekspresi yang berbeda. Song Ting Yu bersembunyi di sudut dan menolak untuk menunjukkan dirinya. Wajahnya yang cantik dan menawan dipenuhi dengan ekspresi mengejek seolah-olah dia sedang menonton lelucon. Melalui pilar pola roh, Qin Lai telah menguasai seni menulis 12 jenis diagram roh. Terlebih lagi, kami juga telah membuka banyak kitab suci dan rahasia Sekte Persenjataan kami kepada Anda. Ying Xing Ran mengerutkan kening dan berkata dengan ekspresi tulus, kami tidak berencana untuk mengambil kembali semua ini. Karena Anda telah berkontribusi pada Sekte Persenjataan, kami akan membiarkan Anda menyimpannya bersama Anda. Namun, 12 pilar pola roh adalah fondasi sejati dari Sekte Persenjataan. Tolong tinggalkan mereka dan jangan buat kami kesulitan. Benar, Qin Lai. Kami tidak akan mengatakan apapun jika kau mengambil barang-barang lainnya, tetapi pilar pola roh sangatlah penting. Jika kau benar-benar ingin meninggalkan Sekte, maka kau harus meninggalkan pilar pola roh ini. Luo Zichang mengutarakan pendiriannya. Fang Qi dan Jiang Hao juga mencoba membujuknya untuk meninggalkan pilar pola roh dan kemudian membiarkannya pergi. Seolah-olah kenyataan bahwa Qin Lai telah menyelamatkan Sekte Persenjataan dari jurang penderitaan dan menyelamatkan Sekte Persenjataan berkali-kali telah sepenuhnya dilupakan oleh mereka. Qin Lai tiba-tiba teringat kata-kata Song Ting Yu, aku paling membenci wajah para penipu munafik itu. Pada saat ini, melihat Ying Xing Ran dan tiga pendeta agung, Qin Lai akhirnya mengerti mengapa Song Ting Yu, Tusi Qiong, dan yang lainnya tidak begitu menyukai para ahli. Dia juga mengerti perasaan Yi Yuan, Pang Feng, dan yang lainnya ketika mereka pergi. Pilar pola roh itu terkait dengan hidupku. Jika aku mencabutnya, maka hidupku akan hilang. Qin Lai berkata dengan ekspresi muram, kau menginginkan nyawaku. Qin Lai, lihat, mengapa aku tidak bisa meyakinkanmu? Ekspresi Ying Xing Ran berangsur-angsur menjadi gelap. Apakah kau benar-benar akan pergi dengan harta karun utama Sekte Persenjataan? He he, sepertinya kita harus menggunakan kekerasan. Fan Le menyeringai, berharap dunia menjadi kacau saat dia berteriak, tidak ada gunanya bicara. Aku khawatir kita perlu menggunakan kekerasan untuk menyelesaikan ini. Tong Jihua meminta Lang Ye untuk menangani masalah ini. Ying Xing Ran mengerutkan kening dan menatap Tong Jihua di tengah kerumunan, sambil memberi isyarat dengan matanya. Qin Lai juga menatap Tong Jihua. Tong Jihua tersenyum pahit, menggelengkan kepalanya, mendesah pelan, dan hendak berbalik dan pergi. Pada saat inilah kerumunan yang berkumpul tiba-tiba berpisah untuk membentuk jalan. Tuan Lang Ye. Tuan Lang Ye. Orang-orang di kedua belah pihak membungkuk dan berseru pelan karena terkejut. Lang Ye dan Feng Rong berjalan keluar dari kerumunan bersama sekelompok praktisi bela diri Su Emao. Mereka berjalan langsung ke tengah kelompok Ying Xing Ran dan kelompok Qin Lai. Tercium bau darah yang pekat dan menyengat. Itu datang dari Lang Ye, Feng Rong, dan lainnya. Bau itu. Hal ini menyebabkan semua pengrajin mundur. Lang Ye beritahu Qin Lai untuk mengeluarkan pilar pola roh dan meletakkannya, tapi ingat untuk tidak menyakiti Qin Lai. Ying Xing Ran berkata dengan kemunafikan. Men, sekte persenjataan berutang budi pada Qin Lai dan telah menyelesaikan krisis sekte persenjataan berkali-kali. Lang Ye, kamu harus berhati-hati. Luo Zichang juga berpura-pura mengingatkannya. Qin Lai menatap Lang Ye. Hanya sekilas, tetapi ekspresinya sangat terguncang. Dia berseru dengan nada rendah, Selamat, Tuan Lang Ye. Dia juga mengolah seni roh darah. Dengan pandangan sekilas dan sedikit perasaan, dia menduga bahwa Lang Ye telah menembus lagi ketebalan darah Lang Ye. Lang Ye telah memasuki alam pemenuhan. Lang Ye, yang telah memperoleh seni roh darah lengkap dari Sueli, akhirnya berhasil menembus hambatannya dan memasuki ranah yang benar-benar baru. Lang Ye, yang mampu membunuh ahli alam pemenuhan kuil delapan ekstrim, Tusi, di puncak alam meter passage. Seberapa kuatkah dia? Qin Lai, yang memiliki bom mendalam Terminator di cincin spasialnya, tampak tenang beberapa saat yang lalu. Dia mengira bahwa situasi masih dalam kendalinya. Dia mengira bahwa selama dia memiliki bom Terminator yang mendalam, tidak ada seorang pun di sekte persenjataan yang berani menghentikannya, dan tidak ada seorang pun yang dapat menghentikannya untuk pergi. Namun sekarang, melihat Lang Ye yang telah memasuki alam pemenuhan, hati Qin Lai bergetar. Ia tahu bahwa situasinya telah di luar kendalinya. Ketika Lang Ye datang, Ying Xing Ran dan tiga pendeta agung menjadi bersemangat. Fan Le yang sebelumnya sombong jelas telah menahan diri. Dia tampak cukup waspada terhadap Lang Ye. Praktisi bela diri sekte persenjataan lainnya juga tiba-tiba terdiam dan menatap Lang Ye dengan hormat. Lang Ye menatap Ying Xing Ran, lalu menatap Qin Lai. Tiba-tiba dia berkata, yang satu adalah ketua sekte lama, dan yang satu lagi adalah ketua sekte baru. Siapa yang harus ku dengar? Saat dia mengatakan hal ini, kerumunan menjadi gempar. Dalam setengah tahun terakhir, di mata semua orang, Ying Xing Ran adalah master sekte-sekte persenjataan dan pengambil keputusan yang sebenarnya. Adapun Qin Lai, dia hanya menggantikan Ying Xing Ran untuk sementara waktu. Semua orang tahu fakta ini. Mengapa Lang Xie mengatakan hal seperti itu? Lang Ye, apa maksudmu? Ekspresi Ying Xing Ran berubah. Aku selalu menjadi master sekte dari sekte persenjataan, Qin Lai. Kamu hanya membuat keputusan untukku sementara waktu ketika aku membeku. Karena aku sudah bangun, secara alami aku masih menjadi master sekte. Apa yang perlu dicurigai? Ketika kami memberikan Qin Lai kendali atas sekte persenjataan, kami mengatakan bahwa dia hanya menggantikan Ying Xing Ran untuk sementara. Jika sesuatu benar-benar terjadi pada Ying Xing Ran, maka Qin Lai akan menjadi pemimpin sekte. Namun sekarang setelah Ying Xing Ran terbangun, dia secara alami masih menjadi master sekte. Identitas Qin Lai hanyalah seorang murid sekte dalam. Sekarang setelah dia meninggalkan sekte persenjataan, dia bahkan tidak dapat dianggap sebagai murid sekte dalam. Tentu saja Anda harus mendengarkan Ying Xing Ran. Luo Zi Chang panik. Kali ini, dia tidak peduli dengan perasaan Qin Lai dan buru-buru menjelaskan situasinya. Ketua sekte lama, ketua sekte baru, ini adalah pertikaian mengenai suksesi sekte dalam. Maafkan saya karena tidak dapat ikut campur. Kami, Sue Mao, hanya bertanggung jawab atas keselamatan sekte. Kami hanya bertanggung jawab atas masalah eksternal, bukan masalah internal. Lang Ye berkata dengan acuh tak acuh. Semua praktisi bela diri Sue Mao, dengarkan baik-baik. Tidak seorang pun diizinkan menyerang Qin Lai. Feng Rong berteriak. Para praktisi bela diri tombak darah yang tersebar di seluruh tempat menunjukkan kegembiraan di mata mereka ketika mendengar ini, dan mereka semua menanggapi dengan keras. Setelah mengalami perubahan besar dalam sekte tersebut, semua praktisi bela diri Sue Mao telah benar-benar mengakui Qin Lai. Dalam hati mereka, Qin Lai adalah pahlawan sejati sekte tersebut. Para pejuang yang hidup di ujung pedang ini mengingat kontribusi Qin Lai bagi sekte tersebut. Mereka menghormati Qin Lai, jadi mereka tidak mau menyerangnya dari lubuk hati mereka. Sekarang, melihat kedua pemimpin, Lang Ye dan Feng Rong, mengungkapkan pendapat mereka. Mereka semua diam-diam menjadi gembira. Kau, kau, Ying Sing Ran mengertakan giginya dan menunjuk ke arah Lang Ye dan Feng Rong. Wajahnya terus bergetar. Lang Ye dan Feng Rong mengabaikannya. Tong Ji Hua memerintahkan para praktisi bela diri sekte luar untuk menyerang, dan Ying Sing Ran memerintahkan lagi. Ketua sekte, Aku, aku sedang tidak enak badan. Aku khawatir aku tidak bisa bertarung. Tong Ji Hua tampak sedih. Entah mengapa, wajahnya tiba-tiba pucat, dan dahinya dipenuhi keringat dingin. Dia membuat dirinya tampak seperti orang yang benar-benar sakit. Perutku sakit. Aku akan pergi ke toilet. Kepalaku sakit. Aku perlu istirahat. Saya baru saja mengalami penyimpangan kultivasi. Saya tidak bisa bertarung untuk sementara waktu. Selama para tetua dan murid sekte luar mengalami pertempuran sengit di sekte persenjataan dan tahu apa yang telah dilakukan Kin Lai untuk sekte persenjataan, mereka semua akan mendesah putus asa. Tiba-tiba, semua tubuh mereka mengalami masalah. Wajah Ying Sing Ran dan ketiga pendeta agung tampak pucat. Baru sekarang mereka menyadari betapa hebat reputasi dan popularitas Kin Lai di sekte persenjataan. Meskipun sebagian orang telah melupakan apa yang telah Anda lakukan, sebagian besar orang belum melupakannya. Feng Rong menatap Kin Lai dan tiba-tiba tersenyum. Sebenarnya, semua orang mengingatnya. Kin Lai merasakan kehangatan di hatinya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!